NSHBA Season 212, Serangan Begitu Longchen mengeluarkan pil kondensasi 9 jiwa teratai, Mengki merasakan fluktuasi spiritual seluas lautan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa fluktuasi spiritual ini berasal dari pil. Itu seperti hidup, saat dia memeriksanya, pil kondensasi jiwa 9 lauts juga memeriksanya dengan kekuatan spiritualnya. Longchen dengan lembut menggosok pil itu. Jangan takut, dia akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia akan menjadi tuanmu di masa depan. Longchen harus menghibur pil kondensasi jiwa 9 teratai karena sebenarnya tidak ingin berpisah dengannya. Hanya setelah dia menghiburnya, itu melompat ke tangan Mengki. Rasanya seperti bayi, ingin tahu tentang seluruh dunia tetapi juga takut akan hal itu. Bagaimanapun, semangatnya baru terbangun sebelum kesusahan kilat yang kuat itu muncul untuk menghancurkannya. Jadi selain Longchen, yang lainnya asing baginya. Mengki segera mencuci pil dengan kekuatan spiritualnya untuk menenangkannya. Dia perlahan membentuk koneksi dengannya, ingin secara bertahap mendapatkan kepercayaannya. Baru kemudian dia menempatkannya di ruang spiritualnya. Begitu berada di dalam ruang spiritualnya, gambar teratai mulai muncul di tubuhnya. Pil kondensasi 9 jiwa teratai sedang berkultivasi di dalam ruang spiritualnya. Saat dibudidayakan, itu sangat menguntungkan Mengki. Bahkan tanpa dia berkultivasi, kekuatan spiritualnya terus tumbuh berkat itu. Sepertinya pil ini dibuat untuknya. Longchen bukan celestial atau empirean. Tao Surgawi bahkan menolaknya, jadi pil kondensasi 9 jiwa teratai memiliki masalah yang jauh lebih besar untuk berkultivasi di ruang spiritualnya. Di ruang spiritual Mengki, itu seperti ikan di air, menggunakan ruang spiritual Mengki untuk menyerap energi langit dan bumi untuk memelihara dirinya sendiri, sementara juga menyehatkan jiwa Mengki. Mengki semakin senang saat dia merasakan bagaimana pil kondensasi 9 jiwa teratai membantunya. Itu harus dua kali lebih efektif daripada ketika dia mengkultivasi dirinya sendiri. Dengan kata lain, bahkan tanpa berkultivasi, kekuatan spiritualnya akan tumbuh. Jika dia bekerja dengan pil kondensasi jiwa 9 teratai untuk berkultivasi, maka efeknya akan lebih kuat. Terima kasih. Mengki yang selalu stabil dengan penuh semangat memeluk Longchen dan mengambil inisiatif untuk menciumnya. Itu adalah berkah yang langka. Sebelum Longchen bahkan bisa dengan hati-hati merasakan pengalaman ini, sebuah tablet yang tergantung di pinggangnya mulai berkedip. Sesuatu telah terjadi. Cepat, ayo kita lihat. Longchen buru-buru bergegas pergi dengan Mengki dan Cuyao. Mereka pergi menuju gunung tengah. Di aula bawah tanah, ada 360 pilar batu dengan tanda dewa mengalir di atasnya. Xia Chen sedang duduk di tengah aula. Ada begitu banyak rune yang bergerak di tanah sehingga orang normal akan langsung pusing hanya dengan melihatnya. Adapun Xia Chen, dia dengan cermat memeriksa rune yang terus berubah itu. Longchen, Mengki, dan Cuyao tidak dapat memahami rune. Apakah kamu sudah menemukan target kami? Tanya Longchen. Ya, hari ini, tiga orang diam-diam mendekati Sekte Suantian Dao sebelum diam-diam pergi, kata Xia Chen. Apakah kamu tahu siapa mereka? Tanya Longchen. Rune ada di bawah tanah, dan mereka hanya bisa merasakan jejak umum mereka. Jika Anda mau, saya dapat mengaktifkan rune untuk melihat di atas tanah, tetapi itu akan membuatnya lebih mudah untuk dirasakan. Sekte mekanisme juga ahli dalam berbagai rune, jadi saya belum melakukan hal seperti itu. Meskipun saya tidak melihatnya, mereka menemukan titik pandang terbaik di luar formasi besar Sekte Suantian Dao, jadi mereka pasti tidak datang dengan niat baik. Bakat Xia Chen dalam formasi sangat mengagumkan. Hanya melalui satu buku tebal kuno yang dia temukan, dia telah menemukan formasi yang tak terhitung jumlahnya sendiri. Dia datang dengan liku-liku yang luar biasa untuk menciptakan formasi yang unik. Misalnya, rune bawah tanah yang diatur untuk berjaga-jaga didasarkan pada formasi dari zaman kuno. Bahkan master formasi tidak akan bisa merasakannya. Longchen tenggelam dalam pikirannya. Mereka mungkin satu-satunya yang mampu mengintip Sekte Suantian Dao. Meskipun dia juga memiliki permusuhan dengan orang lain seperti Jalur Rusak, Ras Kuno, dan Binatang Suan, dia yakin mereka tidak akan bergerak saat ini. Ketika Longchen bertarung dengan Zhao Huji, dia melihat bahwa Tian Shizi dan Kun Pengzi hanya menonton. Mereka tidak punya niat untuk bergabung. Bukannya mereka tidak punya kesempatan atau alasan untuk itu. Itu karena mereka tidak ingin bergerak dengan gegabuh. Ada begitu banyak jenius tertinggi yang hadir, dan mengekspos kartu truf mereka di depan mereka hanya akan menguntungkan orang lain sambil merugikan diri mereka sendiri. Tanpa jaminan mutlak, mereka tidak akan bergerak. Jika mereka mampu bertahan saat itu, maka semakin kecil kemungkinan mereka menyerangnya sekarang. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah duduk di samping saat mereka melihat orang lain bertarung. Mengapa mereka pertama kali memata-matai Sekte Suantian Dao dan bukan tempat ini? Tanya Mengki. Longchen sudah secara terbuka meninggalkan Sekte Suantian Dao. Jika orang lain menyerang Sekte Suantian Dao, bukankah itu akan menjadi provokasi dari Martial Heaven Alliance? Bahkan jika itu hanya penyelidikan, mereka seharusnya menyelidiki tempat ini terlebih dahulu. Itu aneh. Mereka muncul lagi. Xia Chen tiba-tiba berbisik. Longchen buru-buru melihat rune yang berubah di tanah. Kali ini, dia melihat tiga rune khususnya bergerak perlahan, sementara rune lainnya hanya berkedip. Kali ini, ada tiga gelombang orang. Mereka bergerak langsung ke formasi Sekte Suantian Dao. Eh, penasaran. Setelah menyentuh batasan, mereka menggunakan piringan formasi untuk berlari. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka mencoba menakut-nakuti kita? Tanya Xia Chen. Itu tipuan. Longchen perlahan mencibir. Sekte Suantian Dao telah memasuki kondisi siaga tinggi. Haruskah kita mengirimi mereka pesan? Tanya Xia Chen. Tidak dibutuhkan. Orang-orang ini tidak punya alasan untuk menyerang Sekte Suantian Dao. Ini sepenuhnya untuk memancingku pergi ke sana untuk membantu, dan kemudian mereka akan menyerang. Bos, ada gerakan di pihak kita juga. Ada banyak orang. Xia Chen menunjuk ke satu wilayah. Tanda yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan bergerak di sana seperti pasir yang menetes. Sekitar 300 mil dari wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka berhenti. Huff. Mereka ingin membentuk formasi ilusi. Menarik. Cibir Xia Chen. Para pendatang baru ini sebenarnya berpikir bahwa mereka sangat tertutup. Berapa banyak orang di sana? Tanya Long Chen. Sekitar 10 ribu, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli yang kuat. Krune Merah Tua itu menunjukkan bahwa mereka telah mencapai alam Netter Passage. Setidaknya ada 3 ribu ahli Netter Passage, kata Xia Chen. Dia mulai bersemangat. Dia belum pernah bertarung dalam pertempuran berskala besar seperti itu sebelumnya. Saya kira ada lebih dari itu. Ada beberapa orang yang tidak dapat Anda rasakan bahkan dengan formasi, Long Chen memperingatkan. Itu karena ras batu adalah eksistensi yang aneh, dan aura mereka sangat aneh. Formasi Xia Chen mungkin bisa merasakan bentuk kehidupan biasa, tapi ras batu mungkin bisa lolos. Bos, jangan khawatir. Kali ini saya akan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya seorang master formasi. He he, tentu saja, yang terkuat adalah uangmu. Tertawa Xia Chen. Berapa lama Anda memperkirakan sebelum mereka menyerang? Tanya Long Chen. Bagaimanapun, Xia Chen adalah master formasi dan harus memiliki beberapa prediksi. Paling cepat, itu akan datang dalam dua hari. Kata Xia Chen setelah hati-hati memeriksa Rune di tanah. Kenapa bisa lama sekali? Karena mereka menyiapkan formasi persembunyian terbaik, formasi penyembunyian roh surga kecurangan laut. Hal seperti itu membutuhkan waktu lama untuk disiapkan, tetapi dengan itu, mereka seharusnya dapat dengan mudah menembus tiga lapisan perlindungan terluar pertama yang telah saya atur tanpa ada yang merasakannya. Sekte mekanisme benar-benar memiliki banyak uang, kata Xia Chen dengan iri. Menyiapkan formasi seperti itu juga membutuhkan sumber daya lautan. Lihat, mereka sudah menghilang. Xia Chen tiba-tiba menunjuk Rune yang menunjukkan keberadaan mereka. Rune itu sekarang telah menghilang, artinya mereka telah menyembunyikan diri. Jadi kita tidak bisa menemukan mereka lagi. Tanya Mengki. Kami tidak dapat menemukan mereka sekarang, tapi tidak apa-apa. Ketika mereka memasuki penghalang yang saya buat, saya akan dapat melihat mereka. Jika mereka ingin tetap dalam formasi mereka saat ini, itu akan memakan waktu dua hingga tiga hari bagi mereka untuk bergerak sejauh itu secara diam-diam. Petik 2. Itu benar-benar tipuan. Mereka menakut-nakuti Sekte Suantian Dao untuk menarik perhatian semua orang di sana, sementara mereka menargetkan tempat ini. Mereka tidak ingin membunuhku, mereka ingin menghancurkan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Niat membunuh muncul di mata Long Chen. Mengapa mereka menargetkan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow? Tanya Chu Yao. Kemungkinan besar ada dua alasan. Mereka mencoba untuk membentuk hubungan yang baik dengan binatang Suan, dan mungkin bahkan binatang Suan diam-diam mendukung serangan mereka kali ini. Alasan lainnya adalah memaksa saya ke posisi pasif. Jika saya jatuh cinta pada tipuan mereka dan pergi untuk berjaga-jaga atas Sekte Suantian Dao, mereka akan dapat memberikan pukulan besar bagi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Mereka tahu bahwa jika itu terjadi, saya tidak akan menunggu mereka menemukan saya. Aku akan segera menyerang mereka. Saya meninggalkan aliansi surga bela diri melalui formasi transportasi rahasia yang diizinkan oleh kepala aliansi untuk saya gunakan. Mereka tidak punya kabar tentang keberadaanku. Yang mereka tahu adalah bahwa saya pergi ke markas Martial Heaven Alliance beberapa hari yang lalu, jadi mereka percaya saya kemungkinan besar ada di sana, kata Long Chen. Betapa rumitnya, desah Cuyao. Sebenarnya tidak begitu rumit. Mereka pikir mereka mengerti saya, tapi saya mengerti mereka lebih baik. Aku mencium petunjuk skema di balik tindakan Sekte Mekanisme, tapi aku tidak perlu mempedulikannya. Kami akan kejam kali ini dan pastikan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang sombong ini, kata Long Chen. Xia Chen, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Saya akan melihat apakah ada orang yang telah membangkitkan manifestasi mereka. Long Chen pergi dengan Mengki dan Cuyao, meninggalkan Xia Chen yang tatapannya terkunci pada Rune yang berubah di tanah. Datang, kali ini, saya akan menggunakan uang bos untuk menghancurkan Anda sampai mati. Petik 2 Bab 2112 Manifestasi Darah Naga Ketika Long Chen tiba di area pengasingan Dragon Blood Legion, dia terkejut. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya memiliki fluktuasi ki darah yang intens yang melonjak dari mereka. Tangisan naga samar terdengar dari tubuh mereka. Ada lebih dari seribu prajurit Dragon Blood dalam kondisi yang sama. Hanya dengan berdiri di sana, rasanya seperti masing-masing dari mereka memiliki naga liar yang mengaum di dalam diri mereka. Kamu telah membangunkan manifestasimu. Seru Mengki, aura ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Kami, tidak tahu apakah itu dianggap terbangun atau tidak. Gu Yang menggaruk kepalanya. Jika terbangun maka terbangun, jika tidak maka tidak. Apa maksudmu kamu tidak tahu? Tanya Cu Yao. Kata-kata Gu Yang tidak bisa dimengerti. Ah, aku tidak bisa menjelaskannya. Bos, lihat. Gu Yang meregangkan lengannya, dan manifestasinya muncul di belakangnya. Raungan naga yang jelas datang dari dalam manifestasinya. Ada naga darah raksasa melingkar di dalamnya. Ketika naga darah itu meraung, belut ki Gu Yang meledak dengan kekuatan. Sisik naga berwarna darah menutupi tubuhnya saat armor pertempuran darah naga diaktifkan secara otomatis. Selanjutnya, karena manifestasinya tetap aktif, gambar-gambar kecil muncul di dalam timbangan. Melihat dengan hati-hati, itu adalah versi naga yang dikompres. Mari kita uji satu pukulan, kata Long Chen. Ledakan. Gu Yang meninju Long Chen. Tinju Long Chen menjadi tertutup sisik naga putih untuk memblokir serangan Gu Yang, tetapi hasilnya adalah pergelangan tangannya hampir patah. Sial, kekuatan ini cukup bagus. Seru Long Chen. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Gu Yang juga tidak menggunakan sihir apapun. Itu hanya kekuatan tubuh fisiknya. He he, bos, kekuatan ini mungkin cukup bagus sekarang, tapi kita masih belum terbiasa dengannya. Aku merasa begitu kita bisa mengendalikan kekuatan ini dengan sempurna, kita akan menjadi sangat kuat sampai-sampai kita akan menakuti diri kita sendiri. Gu Yang dengan bersemangat mengepalkan tinjunya. Apakah kamu mencoba memancingku untuk mempermalukan diriku sendiri barusan? Anda dengan jelas membangunkan manifestasi Anda, namun Anda masih bertindak seolah-olah tidak, kata Long Chen. Bos, saya benar-benar tidak tahu apakah ini penting, kata Gu Yang. Bukankah dikatakan bahwa hanya satu jenis manifestasi yang dapat muncul di dunia pada satu waktu? Ya, itu pengetahuan umum. Long Chen mengangguk. Meskipun ada jutaan dan jutaan manifestasi berbeda di dunia ini, dua tidak mungkin sama dalam satu era. Setiap manifestasi yang terbangun adalah unik di dunia ini. Li Qi, kamu mendemonstrasikan untuk bos, kata Gu Yang. Li Qi berjalan. Dengan teriakan, dia juga memanggil manifestasinya. Melihat itu, Meng Qi, Chu Yao, dan Long Chen tercengang. Bagaimana mungkin? Manifestasi Li Qi sama persis dengan Gu Yang, hingga fluktuasi terkecil. Tidak hanya itu, Ming Yuan dan yang lainnya, tunjukkan manifestasimu kepada bos. Gu Yang menoleh ke Song Ming Yuan dan prajurit Dragon Blood lainnya. Saat satu manifestasi diaktifkan demi satu, mata Long Chen hampir keluar. Semua prajurit Dragon Blood memiliki manifestasi yang sama persis. Jadi, bos, kami benar-benar tidak tahu apakah ini dianggap sebagai kebangkitan manifestasi kami, kata Gu Yang tak berdaya. Long Chen tercengang sejenak sebelum dia tertawa, apakah kamu bangun atau tidak, katakan padaku, apakah kamu merasa jauh lebih kuat? Tentu saja, saya merasa sangat bertenaga, dan saya ingin mulai bertarung sekarang juga. Teriak Gu Yang, prajurit lainnya juga sama. Memiliki kekuatan mereka secara instan tumbuh begitu banyak membuat mereka merasa tak terbendung. Baiklah, fokus saja untuk menstabilkan manifestasimu. Aura Anda tidak stabil sama sekali. Pastikan untuk tetap stabil. Long Chen melambaikan tangannya. Setelah itu, dia pergi menemui prajurit Dragon Blood lainnya yang belum membangkitkan manifestasi mereka. Mereka iri, tetapi Long Chen mengatakan kepada mereka untuk tidak sabar. Ini akan segera menjadi giliran mereka. Long Chen kemudian pergi mencari Yezikiu dan Tang Wan R. Mereka berdua berada di pengasingan. Dari kejauhan, pegunungan tempat Yezikiu berada terbungkus es dan dipenuhi salju yang turun. Di puncak gunung, Yezikiu sedang duduk dengan gaya lotus. Dia tampak seperti Dewi Es dan salju. Di belakangnya ada Istana Es Raksasa. Di puncak Istana Es itu tergantung bulan Purnama yang memancarkan cahaya suci yang menerangi istana. Cahaya membuat istana terlihat lebih megah dan lebih megah. Adapun Tang Wan R, dia berada di gunung yang berbeda, dikelilingi oleh bila angin yang berputar. Masing-masing dari mereka meninggalkan luka panjang dalam kehampaan. Ruang di belakang Tang Wan R tidak stabil karena manifestasinya belum sepenuhnya terbangun. Samar-samar tampak seperti bulan sabit. Karena formasi besar, mereka berdua tidak perlu khawatir mengganggu siapapun, tetapi mereka berdua dalam pengasingan. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan pil seratus bunga dao resonasi. Mungkin itu terkait dengan armor pertempuran darah naga, kata Long Chen. Manifestasi Yezikyu dan Tang Wan R keduanya normal. Itu menunjukkan di mana masalahnya. Gu Yang, Li Qi, Song Ming Yuan, dan yang lainnya telah memurnikan darah esensi naga jahat yang melahap logam, dan Long Chen telah mengirimkan armor pertempuran darah naga kepada mereka. Dia tidak menyangka seni tempering tubuh darah naga, yang telah diberikan oleh ahli misterius ras naga kepadanya, bahkan menumbangkan taus surgawi itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, ahli ras naga tidak lagi melakukan kontak dengannya. Meskipun Long Chen telah berjanji untuk melakukan apapun yang diminta darinya, itu tidak pernah menguangkan janji itu, membuatnya gelisah. Meng Ki, Chu Yao, kamu juga harus pergi ke pengasingan untuk membangkitkan manifestasimu, kata Long Chen. Mereka berdua pada dasarnya telah memulihkan kekuatan spiritual mereka. Bukankah ini waktu yang buruk? Liu Ruyan juga pada saat yang kritis dan tidak dapat membantu Anda, kata Chu Yao. Liu Ruyan sedang berkultivasi di ruang spiritual Chu Yao dan tidak bisa diganggu. Jika Chu Yao pergi ke pengasingan juga, maka dia tidak akan bisa membantu selama pertempuran yang akan datang. Awan juga sama. Dia saat ini membangkitkan beberapa kemampuan surga wiras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow di Myriad Spirit Diagram. Jika kita pergi ke pengasingan, sementara Wan Air dan Zikyu tidak keluar, Anda tidak akan memiliki pembantu, kata Meng Ki. Alasan Long Chen tidak melihat Cloud atau Liu Ruyan setelah kembali adalah karena mereka berdua dalam pengasingan. Liu Ruyan menyerap energi terakhir yang ditinggalkan oleh Yin Yang Immortal Grace. Dia berada di saat yang kritis. Cloud menerima kemampuan surgawi kuno dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan itu mengharuskannya untuk membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Tidak diketahui kapan dia bisa keluar. Ye Zikyu dan Tang Wan Air sama-sama sibuk membangkitkan manifestasi mereka sekarang. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika Meng Ki dan Chu Yao juga pergi mengasingkan diri, maka tidak ada dari mereka yang bisa membantu dalam pertempuran. Itu adalah enam petarung terkuat mereka. Kamu melebih-lebihkan pihak lain sementara meremehkan kami. Jangan khawatir, semuanya dalam kendali saya. Anda dapat fokus untuk membangkitkan manifestasi Anda, semakin cepat semakin baik. Pertempuran dengan sekte mekanisme ini hanyalah makanan pembuka. Bagian yang benar-benar berbahaya akan datang setelahnya, kata Long Chen. Mereka berdua tidak bisa mempengaruhi Long Chen, jadi mereka setuju. Mereka pergi ke pengasingan, masing-masing mengambil pil seratus bunga dao resonasi. Meng Ki, Chu Yao, Tang Wan Air, dan Ye Zikyu semuanya menempati gunung, berkultivasi dalam formasi besar. Melihat keempat wanita cantik itu berkultivasi, senyum hangat muncul di wajah Long Chen. Mereka adalah dukungan terbesarnya. Dengan mereka hadir, hatinya akan selamanya penuh. Seperti yang dikatakan Xia Chen, dua hari kemudian, formasi tersembunyi yang disembunyikan pihak lain mulai mendekati lapisan pertahanan ketiga dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Formasi pelindung besar sebenarnya tidak bisa merasakannya. Tak perlu dikatakan bahwa sekte mekanisme benar-benar terampil. Mereka telah berhasil menyembunyikan begitu banyak orang dengan sempurna. Jika Xia Chen tidak menciptakan formasi khusus selama ini hanya untuk tujuan ini, mungkin sungai darah akan benar-benar mengalir dalam Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Selama dua hari ini, para ahli misterius mengganggu sekte Suantian Dao seperti yang Long Chen duga akan terjadi. Beberapa orang bahkan memasuki sekte sebelum menyelinap pergi, menyebabkan sekte Suantian Dao mempertahankan keadaan siaga tinggi mereka. Long Chen menyuruh Xia Chen mengirim pesan ke Litian Suan, memberitahunya apa yang terjadi dan bagaimana cara bekerja sama. Dia harus memasuki penguncian yang ketat dan memohon aliansi surga bela diri untuk bala bantuan. Bos, sosok mereka telah muncul lagi. He he, formasi besar mereka tidak bisa bersembunyi di depanku, cibir Xia Chen. Pilar batu di belakangnya melepaskan sinar cahaya yang menyatu menjadi gambar di udara. Ada binatang aneh di dalam gambar. Binatang itu memiliki sekumpulan ahli yang gelap dan kabur di dalam perutnya. Wajah mereka terlalu buram untuk dilihat. Sebagian dari mereka adalah manusia, tetapi beberapa di antaranya sangat besar dan tebal. Long Chen segera mengenali mereka sebagai dari ras batu. Luar biasa! Long Chen memberi Xia Chen acungan jempol. Keterampilan formasinya benar-benar mengagumkan. Binatang buas itu adalah benda suci yang mereka buat. Luar biasa! Bahkan jika kami berjalan langsung ke dalamnya, kami tidak akan merasakannya. Benda suci itu akan menciptakan ruang duplikatnya sendiri sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya untuk sementara akan memasuki ruang duplikat itu dan melewatinya tanpa merasakan apapun, kata Xia Chen. Long Chen mengangguk. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Sekte mekanisme telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki fondasi yang tebal. Bagi mereka untuk memiliki beberapa harta langka adalah normal. Kita bisa menutup jaring. Potong jalan mundur mereka. Saya akan membawa saudara-saudara kita untuk memberi mereka makanan pembuka. Petik 2 Long Chen menepuk bahu Xia Chen. Senyum jahat muncul di wajahnya sebelum dia menghilang. Bab 2113 Upacara Penyambutan Dragon Blood Legion Dalam ruang terpencil dan tertutup, ada lebih dari 10 ribu ahli berkumpul. Mereka melihat dunia luar melalui layar cahaya seperti air. Layar cahaya perlahan bergerak maju, membawa mereka juga. Kecepatan mereka sangat lambat. Hal ini terlalu lambat. Kenapa kita tidak langsung menyerang saja? Tuntut si Ling Feng yang bermata satu dengan tidak sabar. Sudah dua hari, tetapi pertempuran belum dimulai. Menjengkelkan berkumpul bersama seperti ini. Berdiri di samping si Ling Feng adalah Zhao Wuji. Zhao Wuji telah pulih sepenuhnya, dan dia menatap keluar dengan mengancam. Terakhir kali, Long Chen tidak hanya mengalahkan Zhao Wuji tetapi juga merobek baju besinya. Mengabaikan betapa pedihnya pukulan itu, dia bahkan kehilangan muka di depan para jenius tertinggi lainnya yang dia lawan. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada dibunuh. Sekte mekanisme tidak bergerak selama beberapa hari karena mereka telah menunggu Zhao Wuji pulih. Begitu dia melakukannya, mereka mengumpulkan semua elit mereka untuk membalas dendam. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi mencari si Ling Feng agar dia melacak posisi Long Chen. Namun, mereka tercengang menemukan bahwa kepala batunya tidak tahu cara berpikir. Dia belum pernah mencoba merasakan posisi Long Chen sebelumnya, dan ketika mereka menemukannya, dia berkata bahwa dia tidak bisa merasakan apapun. Zhao Wuji ingin mengutuknya saat itu. Jika dia tidak bisa merasakannya, lalu mengapa dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Zhao Wuji buru-buru mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Long Chen, tetapi satu-satunya informasi yang mereka temukan adalah bahwa Long Chen telah pergi ke markas Martial Heaven Alliance. Hanya itu informasi yang mereka miliki. Ketika Long Chen pergi ke Heaven Splitting Battlesack dan kemudian balapan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dia telah menggunakan saluran rahasia mereka. Tidak mungkin Zhao Wuji bisa menemukannya. Setelah memikirkannya, Zhao Wuji telah memilih untuk menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Itu adalah pilihannya yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, mendengar omelan Si Ling Feng, Zhao Wuji memiliki keinginan untuk mengutuk si idiot ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghibur Si Ling Feng. Jika kami langsung menyerang, mereka akan disiagakan. Kami bisa membunuh banyak orang, tapi beberapa akan lolos. Yang kami inginkan adalah memastikan tidak ada telur yang dibiarkan tidak pecah. Kami pertama-tama akan menghancurkan formasi transportasi inti mereka dan kemudian memotong jalur mundur mereka. Pada saat itu, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk pergi. Kami akan membantai mereka semua. Bukankah itu lebih baik? Baik, mudah-mudahan, Long Chen ada di sana. Aku akan memenggal kepalanya dan mengambil kembali mataku. Satu-satunya mata Si Ling Feng berkilauan, membuat wajahnya yang menyeramkan semakin menakutkan. Long Chen harus berjaga-jaga di atas Sekte Suantian Dao sekarang. Jika kita cukup cepat dengan serangan kita, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dengan formasi transportasi yang rusak, semua orang akan mati pada saat dia bergegas. Begitu dia melihat tanah tertutup mayat, aku yakin ekspresinya akan sangat luar biasa. Zhao Wuji mencibir. Sekte mekanisme kami belum muncul di benua selama bertahun-tahun, dan orang-orang sepertinya sudah lupa betapa menakutkannya kami. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan kekuatan kami, kata salah satu tetuan Netter Passage Sekte Mekanisme. Kekuatan Sekte Mekanisme terletak pada mekanisme mereka yang berbelit-belit. Cara mereka mengendalikan mekanisme itu adalah dengan roh Yuan mereka, jadi bahkan di Sekte Mekanisme, alam yang stabil itu penting. Semakin kuat Yuan Spirit, semakin kuat armor yang bisa mereka pakai. Huff. Sekte Mekanisme telah menghancurkan setidaknya 8.000 Sekte sepanjang sejarah. Di antara Sekte-Sekte itu, beberapa bahkan lebih kuat dari Sekte Suantian Dao dan Sekte Pertempuran Pemisah Surga, dan mereka masih dihancurkan dalam satu malam oleh kami. Setelah bertahun-tahun, dunia telah melupakan kemuliaan kita. Menghancurkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Rache seharusnya mengingatkan mereka, dengus ahli lain dari Sekte Mekanisme. Ras Batu juga sama, saatnya melatih otot kita. Hanya darah dan mayat yang akan memberi kesan terdalam kepada orang-orang, kata seseorang dari Ras Batu. Semakin dekat mereka kebagian dalam wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, semakin lapar mereka. Mereka seperti serigala yang haus darah. Bahkan mata mereka menjadi merah. Hati-hati. Tiba-tiba, Zhao Wu Ji berteriak. Formasi tak terlihat itu berhenti saat sekelompok orang lewat. Mereka adalah orang-orang dari Dragon Blood Legion, bisik seseorang. Prajurit Dragon Blood ini memiliki tanda naga spesifik dari Dragon Blood Legion di jubah mereka. Bukankah mereka pergi ke Sekte Suantian Dao? Orang-orang bingung. Berdasarkan rencana mereka, mereka seharusnya sudah pergi ke Sekte Suantian Dao. Aktifkan formasi ilusi. Mengarahkan Zhao Wu Ji. Para ahli yang bertanggung jawab atas formasi menyebabkan mereka menjadi gambaran hutan bambu. Sudah ada hutan bambu di sini, jadi ilusi ini akan membuat mereka terlihat seperti bagian darinya. Tidak mungkin ada orang yang curiga. Ada lebih dari 30 prajurit Dragon Blood dalam kelompok itu, dan mereka tampak malas dan malas. Beberapa dari mereka bahkan sedikit terhuyung-huyung seolah-olah mereka mabuk. Aku baru saja minum terlalu banyak. Tunggu, aku harus kencing, teriak salah satu prajurit. Dia benar-benar berlari ke hutan bambu. Brengsek, apa yang mereka lakukan? Marah si Ling Feng. Para pejuang ini berada tepat di dekat hutan bambu mereka. Jika orang itu kencing, itu seperti mengencingi mereka. Meskipun formasi mengisolasi mereka, perasaan itu benar-benar seperti seseorang sedang mengencingi kepala mereka. Bunuh dia, teriak si Ling Feng. Kami tidak bisa. Kami sangat tersembunyi. Tinggal satu langkah lagi dan kita bisa menghancurkan formasi transportasi mereka. Zhao Wuji melompat ketakutan bahwa si Ling Feng akan menghancurkan formasi mereka. Mereka harus bertahan. Tahan dirimu untuk saat ini. Mengapa repot-repot dengan orang-orang yang akan mati? Menasihati orang lain. Aliran besar kencing datang memercik ke bawah. Bagi mereka, itu seperti sedang berlutut dan seseorang mengencingi kepala mereka. Brengsek, aku akan memastikan untuk menghancurkan mereka semua secara pribadi. Raung si Ling Feng. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Setelah kencing, prajurit Dragon Blood itu bahkan memastikan untuk gemetar. Ekspresinya yang segar dan lega sangat menyebalkan. Itu baru saja berakhir ketika prajurit Dragon Blood lain berjalan mendekat. Sekarang aku juga ingin buang air kecil. Ah, kita semua bersaudara. Ayo kita kencing bersama. Seluruh kelompok tiba-tiba datang. Jika si Ling Feng memiliki paru-paru, mereka pasti akan meledak karena marah. Mengapa bos tidak membawa kita ke Sekte Suantian Dao bersamanya? Tanya salah satu prajurit sambil menurunkan celananya. Bukankah bos sudah mengatakannya? Ini untuk mencegah si idiot Zhao Wuji mencoba taktik pengali perhatian. Sekarang kami siap di kedua sisi. Itu sebabnya kami di sini menjaga formasi transportasi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami dapat mengirimkan bantuan tepat waktu, kata prajurit lain. Setelah mendengar itu, hati Zhao Wuji sedikit bergetar. Long Chen sebenarnya telah bersiap untuknya. Bukankah itu mengkhawatirkan apa-apa? Si idiot Zhao Wuji itu seperti ayam kecil di depan bos. Bos menamparnya sesuka hatinya. Dia bahkan mengulitinya jika dia mau. Selain menangis seperti bayi, apa yang bisa dilakukan Zhao Wuji? Dia bahkan bukan lawan yang layak. Jika dia benar-benar datang, bos akan menghancurkannya dengan kentut, kata prajurit lainnya dengan jijik. Seluruh tubuh Zhao Wuji bergidik karena marah. Setiap kata-kata orang itu seperti panah beracun yang menancap di hatinya. Yang lain di belakangnya juga mendengarnya dengan jelas, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arahnya. Penghinaan Zhao Wuji adalah hal yang tabu di sekte mekanisme, dan tidak ada yang berani bertanya tentang hal itu. Sekarang setelah semuanya terungkap, Zhao Wuji memiliki keinginan untuk memotongnya menjadi daging cincang. Jadi, mari kita minum dan makan. Dengan formasi besar yang melindungi tempat ini, apakah Zhao sesuatu yang berani datang? Kata prajurit lain, sepertinya dia terlalu banyak minum. Ini Zhao Wuji. Ya, Zhao Wuji. Lihat saja namanya, Anda tahu dia sampah. Hahaha, tertawa prajurit itu. Mencari kematian. Zhao Wuji mengatupkan giginya dengan marah, matanya akan menyemburkan api. Setelah kencing, para prajurit Dragon Blood menarik celana mereka dan bersiap untuk pergi. Para ahli yang bersembunyi berusaha menenangkan Zhao Wuji. Jika dia tidak bisa bertahan, maka semua upaya mereka akan sia-sia. Tahan, kata salah satu prajurit Dragon Blood tiba-tiba. Apa itu? Ada yang tidak beres. Tatapan prajurit itu membakar hutan bambu. Para ahli di dalam formasi menegang. Apakah mereka diperhatikan? Apa yang salah? Perutku terasa tidak enak. Saya pikir saya makan sesuatu yang buruk. Saya harus buang air besar. Bisakah salah satu dari kalian membantu menjagaku? Aku akan cepat. Prajurit itu memegangi perutnya. Para ahli di dalam formasi hampir batuk darah. Ini adalah legion nomor satu di benua itu. Jika dia buang air besar di sini, rasanya seperti ada orang yang buang air besar di kepala mereka. Mereka semua marah. Tidak mungkin mereka bisa menanggung ini. Ah, tidak aman di sini. Bagaimana jika seseorang melihat? Itu akan merusak reputasi saya. Ayo selesaikan patroli kita dan cepat kembali. Saya perlu menggunakan kamar mandi. Cepat. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sambil memegang perutnya, prajurit itu pergi bersama yang lain. Para ahli dalam persembunyian menghela nafas lega. Para itu akhirnya pergi. Tuan muda, jangan marah. Dragon Blood Legion adalah legion preman. Sebenarnya hal yang baik bahwa mereka ada di sini, karena kita dapat menghancurkan mereka bersama dengan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. He he, tanpa Dragon Blood Legionnya, Long Chen akan merasa jauh lebih buruk darimu. Kata salah satu tetua sekte mekanisme. Terus maju. Kami pertama-tama akan menghancurkan formasi transportasi mereka. Aku akan memastikan tidak satu pun dari mereka yang hidup, kata Zhao Huji dengan penuh kebencian, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Bab 2114 Metode Xia Chen Hahaha Long Chen dan prajurit Dragon Blood lainnya di aula bawah tanah tertawa terbahak-bahak melihat penampilan kelompok prajurit yang dikirim di atas tanah. Saya yakin ekspresi Zhao Huji saat ini sangat luar biasa. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya, desah Xia Chen. Formasi Xia Chen hanya bisa merasakan sekelompok sosok yang tidak jelas. Dia tidak bisa mendengar mereka. Tapi itu sudah menantang surga karena sekte mekanisme sangat terampil dalam rune. Formasi penyembunyian agung mereka adalah sebuah karya seni. Karena betapa terampilnya mereka dalam hal ini, mereka bahkan tidak curiga bahwa Xia Chen telah memperhatikan mereka. Lanjutkan sesuai rencana. Long Chen tersenyum. Formasi tersembunyi sekte mekanisme perlahan didorong ke depan. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke inti tanah leluhur Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Ini aneh. Mengapa kita tidak melihat siapapun selama ini? Bertanya-tanya seseorang. Kami sudah mendengar mereka mengatakan bahwa Long Chen siap untuk serangan di sini. Mereka sudah memasuki kondisi siap tempur, jadi orang-orang bersembunyi, jawab orang lain. Zhao Wuji mencibir, tidak masalah di mana mereka bersembunyi. Setelah formasi transportasi mereka rusak, kami akan segera melemparkan jaring kami, sepenuhnya menutup area ini. Tidak satu orang pun akan lolos. Aku benar-benar telah mengubah rencana. Ayo tangkap sebanyak mungkin dari mereka hidup-hidup, terutama para prajurit Dragon Blood itu. Saya akan memastikan untuk mengirim Long Chen satu kepala per hari sampai dia menjadi gila. Petik 2. Berhenti. Gelombang lain dari mereka. Petik 2. Tiba-tiba, mereka melihat patroli prajurit Dragon Blood lain berjalan di dekat formasi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti sampai mereka lewat sebelum melanjutkan. Namun, mereka sedikit terkejut menemukan bahwa patroli prajurit Dragon Blood semakin banyak. Mereka sering dipaksa untuk berhenti. Agar benar-benar aman, mereka hanya akan maju setelah prajurit Dragon Blood lewat. Terkadang para prajurit Dragon Blood itu tiba-tiba berhenti dan mengobrol sebentar, memaksa mereka untuk menunggu. Penasaran? Mengapa kita belum mencapai wilayah inti bahkan setelah sekian lama? Salah satu ahli ras batu tidak bisa menahan diri. Wilayah inti jelas tidak terlihat jauh, tetapi bahkan setelah beberapa jam, mereka belum mencapainya. Salah satu ahli sekte mekanisme menjelaskan, ini adalah wilayah yang penting. Mereka mungkin memiliki formasi untuk membuat ruang ini lebih besar dari yang terlihat, jadi terlihat dekat tapi kita masih jauh. Satu jam, dua jam, tiga jam. Setelah sepuluh jam, wilayah inti masih begitu dekat sejauh ini. Bahkan para ahli sekte mekanisme menjadi gelisah. Bahkan jika ada formasi di sini, mereka akan mencapai inti setelah sekian lama. Tidak mungkin tanah leluhur ras cloud chasing heaven swallowing sparrow sebesar ini. Tidak, kita sudah tertangkap. Salah satu ahli yang mengendalikan mekanisme tiba-tiba berteriak. Apa itu? Tanya Zhao Huji. Kami telah memasuki formasi ilusi orang lain. Master formasi tiba-tiba membentuk segel tangan, menyebabkan formasi berubah. Ruang di sekitarnya berdesir. Bangunan dan tanah yang mereka lihat di sekitar mereka lenyap seperti tidak lebih dari refleksi. Sekarang mereka dikelilingi oleh kabut. Semua orang terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka bisa mengetahuinya, sebuah suara terdengar. Zhao Huji, Xi Ling Feng, Aku sudah lama menunggu. Bagaimana itu? Apakah bermain petak umpet itu menyenangkan? Long Chen Zhao Huji dan Xi Ling Feng langsung mengenali suara itu. Tetapi suara Long Chen datang dari segala arah. Mereka tidak bisa menunjukkan di mana dia berada. Cepat dan hancurkan formasi mereka. Teriak Zhao Huji. Dia mendapatkan firasat buruk. Master formasi utama segera mengeluarkan lebih dari 100 cakram formasi. Setelah membentuk gambar yang aneh, lebih dari 100 sinar cahaya melonjak keluar dari cakram formasi, menembus ke langit. Ledakan. Kabut di sekitarnya tidak bergerak. Sebaliknya, cakram formasi meledak. Master formasi tiba-tiba batuk setegup darah. Formasinya telah dihancurkan bahkan sebelum dia selesai mengaturnya. Jelas, setiap gerakannya sesuai dengan harapan pihak lain. Tiba-tiba, sinar pedang raksasa menembus ke arah mereka. Menyerang. Teriak Zhao Huji. Armor berwarna darah muncul di tubuhnya. Itu sebenarnya satu set baju besi yang berbeda dari yang dia kenakan sebelumnya. Ledakan. Zhao Huji adalah yang pertama menyerang, meninju cahaya pedang. Namun, dia terkejut menemukan bahwa cahaya pedang tidak mengandung kekuatan di baliknya. Itu meledak begitu dia menyentuhnya. Hati-hati. Ekspresi master formasi tiba-tiba berubah. Dia buru-buru membentuk segel tangan, memanggil penghalang cahaya. Namun, dia masih terlambat. Penghalang cahaya itu bahkan belum sepenuhnya terbentuk sebelum cahaya pedang yang tersebar jatuh di sekitar mereka seperti hujan. Setiap tetes diikuti oleh ledakan, dan gelombang cahaya melahap formasi mereka. Persetan, ini adalah rune pengikis yin gelap. Beberapa ahli sekte mekanisme mulai menangis. Cahaya ini tidak memiliki kekuatan ofensif apapun, tapi armor mereka menjadi hitam karenanya. Itu seperti semacam pasta yang menempel pada armor mereka, menutupi rune pada mereka. Kekuatan armor mereka mulai turun tajam. Mereka tidak bisa lagi bergerak dengan mudah di dalam armor mereka. Akibatnya, mereka terjebak dengan kikuk terhuyung-huyung. Itu seperti mereka terbungkus lumpur dan tidak bisa mengabaikannya. Hanya Zhao Huji dan beberapa sesepuh tingkat tinggi yang tidak terlalu terpengaruh karena armor kelas mereka yang lebih tinggi. Merusak. Master formasi utama mengeluarkan raungan. Menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, rune yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan riak kuat menyebar darinya. Kekosongan meledak dan debu menghilang, membersihkan penglihatan mereka. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak berada di tanah leluhur Rasklaut Chasing Heaven Swallowing Sparrow, tetapi di atas danau. Ledakan. Danau di bawah mereka meledak, menutupi mereka di air danau. Aku akan membunuh mereka semua. Raung Si Ling Feng. Ras batu membenci air karena kristal di seluruh tubuh mereka akan terkontaminasi oleh air. Semakin kotor air, semakin buruk kontaminasi. Itu akan memakan waktu lama untuk membersihkan kontaminasi. Perasaan itu seperti seseorang yang terobsesi dengan kebersihan yang tertutup kotoran. Kembali selama pertemuan itu, Si Ling Feng menjadi marah hanya karena seorang petugas menuangkan teh untuknya. Dia telah mengirimnya terbang dan mengutuknya, justru karena hubungan tabur ras batu dengan air. Kami telah menjadi sasaran. Dari pasta yang menempel pada baju besi sekte mekanisme hingga ras batu yang diselimuti air, jelas bahwa segala sesuatunya telah diatur hanya untuk mereka. Zhao Wuji menjadi khawatir. Tiba-tiba, kekosongan terbelah, memperlihatkan platform batu raksasa. Ada rune emas yang berkilauan di platform dengan cahaya yang dingin dan cemerlang. Saya mendengar bahwa keterampilan formasi sekte mekanisme terkait erat dengan seni mekanisme mereka. Si kecil ini, Xia Chen, berharap untuk mengalami bimbingan Anda. Mengikuti suara Xia Chen, sinar cahaya kemasan terbang keluar dari platform dan terhubung, membentuk jaring acak yang menyelimuti mereka semua. Hati-hati dengan cahaya itu, teriak master formasi. Salah satu ahli sekte mekanisme ditindik kepalanya. Cahaya yang tampaknya biasa-biasa saja dan serampangan itu mampu mengabaikan baju besi mereka dan membunuh mereka. Satu demi satu ahli ditusuk oleh sinar cahaya. Armor mereka seperti lumpur di depannya, dan mereka ditebang satu per satu. Jangan sentuh ujung cahaya itu. Teriak Zhao Huji. Dia telah memperhatikan masalahnya. Lampu-lampu ini sebenarnya adalah jarum setebal jari kelingking. Dia hampir tidak bisa melihat bahwa jarum-jarum itu tertutup rune. Jarum memiliki kekuatan penetrasi yang mengerikan. Armor biasa dari murid sekte mekanisme tidak dapat menghentikan mereka. Percikan terbang saat Tinju Si Ling Feng menabrak salah satu jarum. Jarum itu hancur berkeping-keping. Tubuhnya bahkan lebih tangguh daripada baju besi sekte mekanisme. Long Chen, keluar dari sini dan bertarung. Raung Si Ling Feng. Jika kamu ingin bertukar pukulan dengan bosku, kamu harus melewati levelku terlebih dahulu. Suara Xia Chen terdengar sekali lagi. Platform batu itu sendiri meledak, melepaskan pedang raksasa cahaya kemasan. Pedang emas memotong kekosongan menjadi beberapa bagian. Itu seperti dunia runtuh di sekitar mereka, dan batasan tau surgawi tercabik-cabik. Pedang emas yang menakutkan memusnahkan murid-murid sekte mekanisme. Mereka hancur berkeping-keping bersama dengan baju besi mereka. Ledakan. Salah satu pedang emas menebas ke tubuh Si Ling Feng. Si Ling Feng benar-benar dikirim terbang, dan dua luka putih muncul di lengannya yang mengenainya. Namun, luka itu dengan cepat sembuh. Tubuh Si Ling Feng sangat kuat, tetapi para murid dari sekte mekanisme tidak begitu beruntung. Dengan efek rune di armor mereka yang hilang, pertahanan dan kecepatan mereka turun tajam. Pedang terbang menebas beberapa dari mereka. Namun, pedang emas ini adalah item sekali pakai. Setelah pedang ditembakkan, ia kehilangan semua kekuatannya. Hanya saja pukulan yang satu ini sangat mengejutkan. Lebih dari sepuluh ahli ras batu juga hancur berkeping-keping. Para penyintas yang beruntung hanya memiliki anggota tubuh yang terpotong, tetapi mereka dapat menyambungkannya kembali seolah-olah itu bukan cedera serius. Dikatakan bahwa ras batu hanya memiliki satu tempat vital, yaitu kepala mereka. Selama kepala mereka masih ada, kerusakan pada tubuh mereka dapat disembuhkan. Tetapi jika kepalanya meledak, tubuh mereka juga akan meledak. Bos, acaraku sudah selesai. Saya sangat menyesal untuk mengatakan bahwa saya tidak dapat memusnahkan mereka semua. Setelah gelombang serangan ini, sosok Xia Chen dan Long Chen muncul di langit. Xia Chen tampak bersemangat dan tak berdaya. Long Chen Setelah melihat Long Chen, niat membunuh Si Ling Feng dan Zhao Wu Ji meletus. Bab 2115 Awan mengejar kemampuan surgawi. Yang mereka lihat hanyalah Long Chen dan Xia Chen berdiri di langit seolah-olah mereka adalah penonton yang melihat pemandangan yang menakjubkan. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Anda telah membiarkan saya melihat betapa menakutkannya seorang master formasi. Jangan khawatir, Anda pasti akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk tampil. Long Chen menepuk bahu Xia Chen Xia Chen telah memulai taktiknya segera setelah Zhao Wu Ji mendekat. Long Chen pertama kali menarik mereka ke wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Begitu mereka mencapai inti, para prajurit Dragon Blue tampil. Itu adalah tampilan mereka mengencingi formasi Zhao Wu Ji. Itu atas perintah Xia Chen, dan itu tidak sengaja dilakukan untuk mempermalukan mereka tetapi hanya untuk menarik perhatian mereka. Itu karena begitu prajurit Dragon Blue menarik perhatian mereka, Xia Chen meluncurkan formasi khusus yang telah dia persiapkan hanya untuk menargetkan formasi mereka. Setelah prajurit Dragon Blue pergi, pemandangan yang dilihat Zhao Wu Ji dan yang lainnya menjadi ilusi. Begitu mereka berangkat lagi, mereka berpikir bahwa mereka sedang menuju ke inti, sambil bergerak semakin jauh, sampai mereka keluar dari tanah leluhur Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Long Chen benar-benar menjadi saksi betapa menakjubkannya Xia Chen. Bahkan Long Chen tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Karena betapa lancarnya segalanya, Xia Chen mengubah beberapa rencana dan formasi aslinya. Dia langsung menyingkirkan beberapa formasi yang telah dia buat di dalam wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Jika mereka bertarung di dalam wilayah mereka, itu akan menyebabkan kerusakan. Formasi besar yang melindungi wilayah ini telah dibentuk oleh Xia Chen, dan dia tidak ingin menyebabkan kerusakan apapun kecuali dia harus melakukannya. Jadi dia memutuskan untuk menggambar Zhao Wu Ji dan yang lainnya jauh-jauh. Untuk mencegah mereka merasakan apapun, Xia Chen telah memerintahkan prajurit Dragon Blue untuk sesekali melewati formasi mereka, membuatnya tampak seperti memasuki wilayah yang dijaga lebih ketat untuk tidak menarik kecurigaan mereka. Akibatnya, tidak diketahui apakah mereka terlalu percaya diri pada formasi mereka sendiri atau apakah niat membunuh mereka telah mengacaukan kepala mereka, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Pada saat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka telah mendarat di dalam perangkap mereka. Formasi Xia Chen diaktifkan, membunuh lebih dari 3.000 murid sekte mekanisme. Dia juga mempengaruhi armor mereka, mengurangi kekuatan tempur mereka. Orang-orang ras batu juga terpengaruh oleh air yang ditenagai oleh formasi Xia Chen. Air normal akan secara otomatis ditolak oleh lapisan pelindung cahaya surgawi ras batu, tetapi air ini telah merendam mereka. Itu tidak secara langsung mempengaruhi pertempuran mereka, tetapi itu akan mempengaruhi kondisi mental mereka. Long Chen, mati. Si Ling Feng adalah yang pertama mencapai Long Chen. Seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya saat dia menyerang. Mengikutinya adalah para ahli ras batu yang marah yang ingin mengepung Long Chen dan memastikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Jika seseorang sejelek kamu belum mati, mengapa aku? kata Long Chen sambil melihat Si Ling Feng terbang ke arahnya. Xia Chen tersenyum dan mengganti segel tangannya. Ruang di belakang mereka berdua terbelah, dan sekelompok sosok besar muncul, tubuh raksasa mereka menghalangi langit. Aura yang tidak menyenangkan menyebabkan langit bergetar. Ini awan mengejar surga menelan burung pipit. Si Ling Feng, yang amarahnya telah mengaburkan pikirannya, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, serangan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tiba. Masing-masing dari mereka seperti gunung. Ada 500 dari mereka, dan mereka semua membuka mulut pada saat yang bersamaan. Tanda di atas bulu mereka menyala, dan kekuatan garis keturunan yang kuat dan agung menghubungkan masing-masing dari mereka. Kelima ratus Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mengaktifkan Divine Art yang sama. Karena koneksi garis keturunan mereka, aura mereka bergabung menjadi satu. Minggir, Si Ling Feng berteriak pada orang-orangnya. Kristal di tubuhnya berkelebat, dan dia menghilang. Pada saat ini, sinar cahaya hitam datang dari mulut setiap Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dengan seberapa besar tubuh mereka, lampu hitam itu berukuran ratusan meter. Mereka bergabung menjadi satu, berubah menjadi satu pedang cahaya raksasa hitam. Pedang cahaya hitam melewati langsung para ahli ras batu. Segala sesuatu di depannya hancur berantakan. Ini adalah kemampuan surgawi terkuat dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, dan lima ratus dari mereka telah melepaskannya bersama-sama tanpa menahan sama sekali. Kekuatan mereka bahkan mengejutkan Long Chen. Pedang hitam melewati ras batu dan kemudian melanjutkan ke ahli sekte mekanisme. Siapapun yang menyentuhnya berubah menjadi debu. Serangan ini sebenarnya mengandung aspek terlupakan. Tidak masalah apakah itu batu atau baju besi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Long Chen menghela nafas di dalam. Serangan gabungan dari ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow ini mungkin tidak lebih lemah dari serangan God Extermination Cannon. Long Chen tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa kemampuan surgawi mereka begitu menakutkan, dia akan membuat mereka langsung menyerang para penyerbu ini dalam formasi tersembunyi mereka. Mungkin mereka mungkin bisa memusnahkan mereka semua. Alasan dia tidak langsung menyerang formasi tersembunyi adalah karena formasi seperti itu memiliki cadangan jika diserang. Itu memiliki penghalang pertahanan di sekitarnya, dan bahkan jika mereka bisa menghancurkannya dalam satu serangan, siapapun yang tidak terbunuh akan diangkut oleh salah satu langkah keamanan formasi. Adapun Xia Chen, dia tidak melakukan gerakan langsung, melainkan perlahan-lahan melemahkan Rune di dalam formasi, pada akhirnya menghancurkan formasi transportasi sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Jika dia tahu bahwa serangan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebegitu kuat, maka mungkin dengan kemampuan divine yang terlupakan ini, mereka bisa secara langsung menghancurkan pertahanan formasi bersama dengan perlindungan pelariannya. Akan ada kemungkinan untuk menghancurkan mereka semua saat itu juga. Tidak ada apapun di jalur serangan mereka yang dibiarkan hidup. Hanya ada kekosongan hitam. Lebih dari seribu ahli ras batu telah datang, tetapi sekarang hanya 300 yang tersisa. Itu hanya karena mereka tidak terkena serangan itu. Adapun orang-orang sekte mekanisme, mereka terlalu terkonsentrasi, dan meskipun serangan itu hanya mengenai tempat mereka berada, itu masih membunuh setengah dari mereka. Mati, Si Ling Feng melolong, langsung menyerang Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia harus membunuh beberapa dari mereka untuk membalaskan dendam rakyatnya. 500 aura Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow itu dengan cepat jatuh. Long Chen telah memerintahkan mereka untuk memusatkan semua kekuatan mereka ke dalam satu serangan, jadi mereka secara alami tidak menahan apapun. Ledakan, sesosok tiba-tiba muncul di udara, memukul mundur Si Ling Feng dengan tombaknya. Kapten pertama Dragon Blood Legion, Gu Yang. Gu Yang memblokir Si Ling Feng, manifestasi naga darahnya ada di belakangnya. Naga itu meraung, menyebabkan ki darahnya melambung. Semut berani menghalangi saya. Mati, Si Ling Feng meraung marah, merasa terhina karena dihadang oleh salah satu bawahan Long Chen. Kristalnya berkelap-kelip seperti bintang, dan aura menakutkan muncul. Bumi retak, dan danau di bawah kaki mereka langsung mengalir ke bawah tanah. Saat Si Ling Feng melepaskan kekuatan penuhnya, satu pukulan darinya menyebabkan hukum dunia terlihat seperti akan hancur. Ini adalah kekuatan yang dia ambil ketika dia bertarung dengan Long Chen. Ledakan. Gu Yang diblokir dengan tombaknya tetapi masih dikirim terbang. Dia menabrak tanah, menyebabkan lumpur memercik. Saudara-saudara, ayo bantu. Tinju orang ini cukup keras. Gu Yang menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan Si Ling Feng sendirian. Si Ling Feng terkejut bahwa Gu Yang bisa bangun setelah serangan ini. Dia hanya salah satu bawahan Long Chen tetapi sebenarnya mampu bertahan dari serangan kekuatan penuhnya. Bumi tiba-tiba meledak dan dua raksasa lumpur muncul. Rune mengalir melintasi raksasa, menyebabkan mereka mengeras sampai seperti batu. Kapten kedua Dragon Blood Legion, Liki. Kapten ketiga Dragon Blood Legion, Song Ming Yuan. Di sini untuk petunjuk, Liki dan Song Ming Yuan berteriak pada saat yang sama, manifestasi mereka muncul di belakangnya. Kedua raksasa bumi menyerang pada saat yang sama, dan dua suara ledakan terdengar. Si Ling Feng meninju dengan kedua tangan, melepaskan dua gambar tinju raksasa yang memaksa kedua raksasa bumi mundur. Rasakan tombak Gu. Tombak Gu Yang membawa serta gambar tombak raksasa yang menabrak Si Ling Feng. Setelah dipaksa untuk buru-buru beralih ke penanganan Gu Yang setelah memukul mundur raksasa bumi, Si Ling Feng terlempar ke belakang. Dia sangat marah. Kamu sebenarnya pembudidaya bumi. Dia menemukan bahwa begitu Liki dan Song Ming Yuan muncul, energi buminya sendiri terpengaruh. Meskipun Si Ling Feng bukan empirean dan tidak memiliki manifestasi, kristal di tubuhnya dapat dianggap sebagai manifestasi alami yang lahir dari surga. Kristal-kristal itu menyerap energi dao surgawi bersama dengan energi bumi. Namun, begitu Liki dan Song Ming Yuan tiba, sebagian dari energi buminya dicuri oleh mereka berdua, dan itu menyebabkan Gu Yang dapat menjatuhkannya kembali. Saudaraku, mari kita hancurkan dia bersama. Teriak Liki, mengirim raksasa buminya meluncur ke arah Si Ling Feng. Song Ming Yuan sering bekerja sama dengannya, membuat kerjasama mereka tampak mulus. Bahkan dengan manifestasi mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa menyerap energi bumi sekarang jauh lebih melelahkan, tetapi mereka tahu bahwa Si Ling Feng pasti memiliki masalah yang sama juga. Tombak Gu Yang menari-nari di udara saat mereka bertiga menyerang Si Ling Feng. Gunung-gunung runtuh dan bumi terkoyak-koyak saat mereka bertempur. Si Ling Feng benar-benar terikat oleh mereka bertiga. Long Chen, hadapi kematianmu. Sebuah tawa sinis terdengar. Pada titik tertentu, meriam hitam telah diarahkan ke Long Chen. Krune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitarnya. Itu sebenarnya meriam pemusnahan dewa. Bab 2116 ini semua berkat perlindungan bos. Meriam pemusnahan dewa dan penggunanya lebih jauh ke belakang daripada para ahli sekte mekanisme lainnya. Penggunanya adalah master formasi utama. Setelah formasi hancur, dia menghilang. Karena situasinya terlalu kacau, perhatian semua orang terfokus pada Si Ling Feng, mungkin sedikit tertuju pada Zhao Huji. Master formasi diam-diam menyelinap pergi untuk mengaktifkan God Extermination Cannon. Karena formasi yang dia atur, dia tidak melepaskan fluktuasi apapun. Sekarang, God Extermination Cannon terisi penuh, dan bola cahaya dengan cepat mengembun pada pembukaannya. Aura surgawi yang menakutkan terkunci di Long Chen. Kekanak-kanakan. Long Chen tiba-tiba menggelengkan kepalanya pada master formasi yang tersenyum sinis. Secercah cahaya muncul, hampir tidak ada yang melihatnya dengan jelas sebelum menghilang. Menyebarkan, Zhao Huji tiba-tiba meraung dan menjadi yang pertama terbang. Yang lain mendengarnya tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Setelah itu, dunia bergetar dari ledakan yang mencengangkan. Meriam pemusnahan dewa telah meledak, dan pecahannya terbang ke segala arah dengan semua kekuatan yang terkumpul di dalamnya. Teriakan ngeri terdengar saat para murid sekte mekanisme diledakan. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar seperti ledakan bintang. Bahkan para ahli nether passage yang mengenakan armor kelas tinggi tidak dapat memblokirnya. Tanda di baju besi mereka dengan cepat meredup, dan kemudian mereka jatuh dari langit satu per satu. Meskipun armor itu masih terlihat bagus, itu telah kehilangan kekuatan pertahanannya. Pemakainya telah berubah menjadi pancake daging. Roh Yuan mereka juga telah dihancurkan oleh ledakan meriam pemusnahan dewa. Mereka sudah mati. Langit, yang telah dipenuhi oleh para ahli yang kuat, sekarang hanya memiliki beberapa lusin sosok yang tersisa di dalamnya. Yang puas dengan penampilan Guoran. Itu tidak terasa seperti pamer dengan paksa. Mungkin ini bahkan kasus tumbuh dewasa. Haha, pencapaian ku hari ini semua berkat dukungan bos. Guoran segera berdiri tegak dan membungkuk dalam-dalam ke arah Longchen. Apa yang kamu katakan? Apa kau belajar pose seperti ini dariku? Mengutuk Longchen. Saat meneliti meriam pemusnahan dewa, Guoran telah menemukan kelemahan fatal di dalamnya. Pada puncak akumulasi energinya, ada satu momen ketika semua pertahanan God Extermination Cannon ditarik kembali. Semua pertahanannya harus fokus untuk melindungi dirinya sendiri dalam keadaan itu. Itu karena serangan itu sendiri terlalu kuat. Tapi ini mengakibatkan energi yang terkumpul di mulutnya tidak memiliki perlindungan. Jika dipukul pada saat itu, meriam pemusnahan dewa akan langsung meledak. Jadi Guoran telah menunggu selama ini untuk saat ini. Longchen telah menebak bahwa Zhao Wuji akan membawa senjata pembunuh yang menakutkan kali ini. Sekte mekanisme pasti tidak hanya memiliki satu senjata seperti itu. Dengan demikian, keadaan menyedihkan Zhao Wuji telah menguntungkan Guoran, memungkinkan dia untuk pamer sekali lagi. Zhao Wuji akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia menyerang Guoran, menembaknya seperti meteorit berwarna darah. Dia telah melihatnya dengan jelas. Ketika serangan God Extermination Cannon akan meletus, Guoran telah menembakkan panah ke dalamnya, meledakkan energi di dalamnya. Itu adalah serangan sederhana, namun telah memusnahkan hampir semua elit dari sekte mekanisme. Dari 10 ribu ahli yang datang, hanya 300 yang tersisa. Dia tidak bisa menerima hasil itu. Harus diketahui bahwa untuk memastikan semuanya berjalan lancar hari ini, Zhao Wuji telah membawa kekuatan yang cukup untuk memusnahkan 10 sekte teratas. Faktanya, dengan baju besi dan mekanisme mereka, salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah sekte. Sebelum datang, dia sudah memperkirakan kekuatan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia bahkan memasukkan Long Chen dan Dragon Blood Legion dalam perhitungannya. Akibatnya, dia benar-benar yakin bisa membunuh mereka semua. Adapun realitas saat ini, Long Chen bahkan belum bertarung, tetapi sekte mekanisme dan para ahli Ras Batu hancur. Zhao Wuji terkejut, marah, dan gelisah. Zhao Wuji terputus dari Guoran oleh pedang hitam yang jatuh di depannya. Long Chen akhirnya mengambil tindakan. Zhao Wuji, terakhir kali aku merobek kulitmu, jadi kamu mengeluarkan kulit merah baru ini untukku kelupas. Long Chen memanggil Azure Dragon Battle Armor. Sisik putih menutupi seluruh tubuhnya. Zhao Wuji benar-benar kuat. Guoran belum menyelesaikan armor barunya, jadi dia mungkin akan terbunuh hanya dalam beberapa pertukaran dalam bentrokan langsung melawan Zhao Wuji. Long Chen juga melihat bahwa Zhao Wuji tidak ingin membunuh Guoran dan ingin membawanya sebagai sandera. Dia telah memperhatikan bahwa Guoran sangat lemah. Bos, apakah menurut Anda karakter seperti itu cocok untuk Anda lawan secara pribadi? Biarkan junior ini membawanya. Bagaimana ini bisa diterima? Guoran segera berbicara seolah-olah dia bisa dengan mudah meratakan Zhao Wuji, membuat Long Chen memutar matanya. Baik, apakah kamu menginginkannya? Long Chen melirik Guoran. Ah, tidak, bagaimana mungkin junior ini memperebutkan mangsa bos. Saya tidak akan berani apapun yang terjadi. Prajurit Dragonblood, serang bersama. Tidakkah kamu merasa bahwa senjatamu sudah lama menjadi haus yang tak tertahankan? Guoran tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, membiarkannya tetap pamer. Membunuh. Satu demi satu sosok muncul di langit. Semua prajurit Dragonblood memiliki manifestasi mereka yang aktif, memenuhi langit dengan naga darah. Mereka memiliki begitu banyak empirean yang terbangun. Mustahil. Ekspresi Zhao Wuji berubah. Jika kamu merasa itu tidak mungkin, itu karena kecerdasanmu membatasi imajinasimu. Itu sebabnya kamu jatuh ke dalam perangkapku hari ini. Dengan sedikit kecerdasan Anda, Anda pada dasarnya adalah seorang anak. Anda benar-benar ingin bermain kompetisi kecerdasan. Anda pikir tipuan itu pintar. Saya kira sekte mekanisme Anda sepenuhnya mengandalkan metode tidak bermoral semacam ini untuk menakuti orang lain dan bertahan sampai sekarang. Anda seperti kotoran yang tidak ingin ditendang oleh para ahli dan yang tidak dapat ditendang oleh yang lemah. Setelah merajalela selama bertahun-tahun, apakah Anda sampai pada kesimpulan bahwa Anda adalah ahli tertinggi? Apakah Anda tahu mengapa Dongfang Yu Yang mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu? Ah, seseorang dengan otakmu pasti tidak bisa mengetahuinya. Dalam hal kekuatan, kamu bukan tandinganku. Dalam hal kecerdasan, itu seperti aku menggertakmu. Tetua Anda mengirim Anda ke kematian Anda. Bahkan jika kamu bukan anak kandung mereka, mereka seharusnya tidak hanya melihatmu mati seperti ini. Longchen memandang Zhao Wuji dengan aneh. Gemuruh terdengar saat prajurit Dragon Blood menyerbu ke medan perang. Pertempuran antara mereka dan sekte mekanisme ditambah para ahli ras batu dimulai. Senjata beracun sekte mekanisme mampu menembus sisik naga mereka, dan setelah dipukul, luka para prajurit Dragon Blood akan berubah menjadi hitam. Tetapi mereka siap, dan sebelum pertempuran, mereka telah mengonsumsi pil antitoksin yang telah disempurnakan Longchen untuk mereka. Meskipun mereka tidak dapat langsung menetralkan racun seperti Longchen, mereka mampu menekan racun dan mencegahnya menyebar. Prajurit Dragon Blood bertarung dengan gaga berani, sementara para ahli sekte mekanisme sudah memiliki armor mereka yang terkorosi berkat Xiachen, yang melemahkan mereka. Jika dipukul di satu tempat beberapa kali, baju besi di sana akan pecah. Dragon Blood Legion benar-benar melebihi jumlah lawan mereka, dan mereka tidak takut. Musuh-musuh mereka mulai berjatuhan seperti lalat. Guoran terus-menerus mengawasi dengan panahnya. Dia akan membantu siapapun yang dalam bahaya. Prajurit Dragon Blood memiliki banyak pengalaman tempur, tetapi mereka tidak pernah bertukar pukulan dengan orang-orang yang bertarung seperti sekte mekanisme dan ras batu. Armor yang dikenakan Guoran sudah tua dan tidak bisa mengikuti pertarungan tingkat tinggi. Dia hanya bisa menembakkan panah dari kejauhan. Tapi panahnya istimewa dan telah disiapkan oleh Xiachen. Mereka memiliki kekuatan menusuk yang melekat dan dengan mudah merobek baju besi sekte mekanisme. Namun, Guoran tidak memiliki persediaan panah khusus yang tak terbatas. Dia hanya punya 30, jadi dia hanya akan menggunakannya pada saat bahaya. Tetapi jika dipukul pada akhirnya, maka tidak masalah jika mereka berasal dari ras batu atau sekte mekanisme, orang itu pasti akan mati. Tentu saja beberapa ahli dari sekte mekanisme dan ras batu mencoba menyerang Guoran, tetapi mereka diblokir oleh prajurit Dragonblood. Melihat orang-orang di sisinya sekarat satu per satu, armor Zhao Wuji menyala. Dia menyerang Longchen. Longchen tersenyum tipis. Dia benar-benar mengabaikan Zhao Wuji dan melintas ke kiri, menebas pedangnya di udara tipis. Ledakan. Ruang itu meledak, memperlihatkan Zhao Wuji yang malang. Sejak kamu datang, tidakkah menurutmu tidak sopan pergi begitu cepat? Cibir Longchen. Bab 2117 banding 2117. Zhao Wuji yang menyerang Longchen hanyalah salah satu boneka sekte mekanisme, sementara tubuh yang sebenarnya melarikan diri, mencoba menyembunyikan dirinya di dalam ruang kosong. Namun, Longchen masih memperhatikannya dan menjatuhkannya dari ruang tersembunyi. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Zhao Wuji meraung. Armornya menyala, dan dia memanggil manifestasinya. Saat aura sengit meledak, dia mengayunkan pedang sabitnya ke Longchen. Longchen memblokir kedua bilahnya dengan Efilmon, sambil mencibir, Zhao Wuji, aku sudah mengingat semua gerakanmu. Jika set armor milikmu ini tidak memiliki kemampuan baru, maka aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Kau lah yang akan masuk neraka. Zhao Wuji tiba-tiba tersenyum sinis, dan baju besinya terlepas dari tubuhnya, mengelilingi mereka berdua. Bos, hati-hati, itu rune penghancuran. teriak Xia Chen. Mati. Tubuh Zhao Wuji tiba-tiba menyusut sedikit, dan satu set baju besi muncul di sekelilingnya, mengubahnya menjadi bola pertahanan. Fragmen baju besinya meledak, dan setiap ledakan menyebabkan riak besar di ruang angkasa, yang semuanya berlapis satu sama lain di mana Longchen berada. Akibatnya, zona kematian mutlak terbentuk saat ledakan bergema. Bos, Prajurit Dragon Blue terkejut karena kekuatan ledakan barusan terlalu menakutkan. Retakan muncul di ruang sekitarnya, membuatnya tampak seperti seluruh medan perang akan pecah dengan sendirinya. Hahaha, Longchen, saya mengatakan bahwa Anda akan menjadi orang yang mati. Zhao Wuji muncul terbang keluar dari ruang yang terfragmentasi. Armornya telah hancur, dan dia berlumuran darah. Salah satu lengannya hilang sekarang, tapi dia masih tertawa sambil batuk darah. Di tengah tawa liarnya, sebilah pedang hitam yang tampak menyeramkan menusuk punggungnya dan keluar dari dadanya, memotong tawanya. Zhao Wuji melihat pedang yang menusuk tubuhnya dengan tak percaya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Longchen berdiri di belakangnya. Longchen juga berlumuran darah. Dia terluka sangat parah sehingga tulangnya terlihat di beberapa lokasi. Kekuatan destruktif dari ledakan terus-menerus itu sangat kuat. Xiachen pucat karena ketakutan, karena dialah yang paling jelas tentang seberapa kuat rune penghancuran itu. Itu adalah rune yang sangat kuno yang pernah dia lihat sebelumnya tetapi tidak pernah digunakan, dan itu hanya bisa ditorekan pada salah satu bahan surgawi terberat yang dikenal sebagai darah merah hujan darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seluruh baju besi Zhao Wuji telah dibuat darinya, dan setiap skala telah tertulis dengan rune yang menakutkan itu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah punah. Seharusnya sudah waktunya bagimu untuk pergi ke neraka sekarang. Maaf, tapi saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk kata-kata terakhir. Kata Longchen. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Anda tidak memenuhi syarat. Petik 2. Zhao Wuji tiba-tiba terbelah dua dari dadanya. Tubuh bagian atas dan bawahnya terbang, menyebabkan pukulan membunuh Longchen meleset. Itu sangat aneh. Itu seperti Zhao Wuji tidak lagi memiliki tubuh manusia, tetapi merupakan mekanisme sendiri yang bisa dia kendalikan, bongkar dan gabungkan kembali sesukanya. Kedua bagian bergabung bersama setelah menghindari serangan Longchen, membentuk tubuh yang lengkap sekali lagi. Ekspresi Zhao Wuji jahat, dan piringan formasi besar muncul di bawahnya. Longchen, kamu melewatkan satu-satunya kesempatanmu untuk membunuhku. Anda akan menyesalinya seumur hidup. Tunggu saja, aku akan memastikan hidupmu adalah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Guoran tiba-tiba menembakkan panah yang menembus dada Zhao Wuji. Itu melewatinya tanpa menyakitinya. Zhao Wuji kemudian membuat gerakan memotong tenggorokan dan menghilang. Adapun Longchen yang telah bergegas ke arahnya, serangannya tidak menyerang apa-apa. Dia tidak bisa membuat Zhao Wuji tetap tinggal. Ahli sekte mekanisme lainnya mencoba lari, tetapi dengan prajurit Dragon Blood menghalangi jalan mereka, hanya segelintir yang berhasil melarikan diri. Sisanya terbunuh. Longchen, tunggu saja, lain kali aku pasti akan membasu seluruh rasmu dengan darah. Teriak si Ling Feng. Kristalnya menyala, membentuk pilar cahaya yang menyelimuti orang-orang yang selamat dari ras batu. Hanya ada beberapa lusin dari mereka yang tersisa. Pilar cahaya merobek ruang dan membawa mereka pergi. Liki, Song Mingyuan, dan Gu yang tidak dapat menghentikannya. Dalam sekejap mata, semua sisa-sisa ras batu dan sekte mekanisme telah lenyap, hanya menyisakan medan perang yang menyedihkan. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Xia Chen dan yang lainnya terbang ke Longchen yang berdarah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Longchen diam-diam mengaktifkan manik kekacauan utama, menyembuhkan dirinya sendiri dengan energi kehidupan di dalamnya. Saya baik-baik saja, itu sangat dekat, desah Longchen. Rencananya bagus, tetapi selalu ada beberapa hal yang tidak terduga. Longchen tidak menyangka Zhao Wuji akan mengeluarkan kartu truf seperti itu. Untungnya, Azure Dragon Battle Armor sangat kuat. Dia tidak hanya memiliki sisik, tetapi juga memperkuat daging dan tulangnya. Serangan ini sebenarnya tidak menimbulkan ancaman fatal baginya, tetapi mengalaminya sekali saja sudah cukup baginya. Saudara-saudara, bagaimana? Apakah itu memuaskan? Longchen tersenyum pada prajurit Dragon Blood. Melawan orang-orang ras batu tidak apa-apa, tapi orang-orang dari sekte mekanisme itu menyebalkan untuk dilawan, kutuk salah satu prajurit Dragon Blood. Orang-orang sekte mekanisme memiliki trik jahat yang tak terhitung jumlahnya di lengan baju mereka. Untungnya, mereka memiliki pil antitoksin Longchen, atau beberapa dari mereka mungkin mati karena mekanisme mereka. Bahkan sekarang, beberapa dari mereka masih memiliki bagian tubuh yang hitam dan mati rasa. Mereka bahkan mulai membusuk. Jika mereka mati untuk seorang ahli tertinggi, maka baiklah, tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi mati untuk orang-orang seperti itu. Itu akan terlalu menjengkelkan. Sayang sekali si Ling Feng dan Zhao Huji lolos, desah Gu Yang. Si Ling Feng terlalu kuat, dan bahkan mereka bertiga tidak bisa mengalahkannya. Bahkan mengikatnya pun sulit. Jika bukan karena Liki dan Song Ming Yuan berhasil mencuri sebagian dari energi buminya, maka Gu Yang tidak akan bisa melawannya sama sekali. Ini adalah kekuatan seorang jenius tertinggi. Mendengar desahan Gu Yang, Longchen dan Xia Chen tersenyum. Xia Chen berkata, bukannya mereka melarikan diri, tetapi bos itu sengaja membiarkan mereka pergi. Hmm. Longchen mengangguk. Apalagi, Anda pikir saya tidak bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Anda pikir saya akan membuang waktu untuk berbicara. Apakah kamu pikir aku Guoran? Di samping, Gu Oran terdiam. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa, jadi bagaimana dia bisa terlibat dalam hal ini. Bos, apakah Anda membuat tali panjang untuk mengait ikan yang lebih besar? Tanya Gu Yang. Itu saja. Tapi saya tidak mencari satu ikan, saya mencari seluruh gerombolan ikan. Saya ingin menangkap mereka semua dalam satu jaring. Kalau tidak, apa gunanya kita menghabiskan begitu banyak sumber daya? Longchen tersenyum. Pada saat ini, para prajurit Dragonblood yang tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran mulai membersihkan medan perang. Bos, haruskah kita mengambil mayat ras batu? Tanya salah satu dari mereka. Tentu saja, itu adalah harta yang tak ternilai. Gu Oran segera berteriak. Ini adalah pertama kalinya Gu Oran melihat ras batu, dan begitu dia melihat mereka, dia jatuh cinta pada mereka. Setiap inci tubuh mereka mengandung esensi biji surgawi. Jika dia bisa mengekstrak esensi itu, dia bisa mengilhami spiritualitas langka ke dalam hal-hal yang dia tempa. Esensi semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Gu Oran sebelumnya, tapi itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Ras batu adalah bentuk kehidupan dari batu, dan bagaimana mereka muncul, tidak ada yang tahu. Asal-usul mereka sangat misterius. Ada catatan sejarah dari beberapa pertempuran antara ras batu dan ras manusia. Ketika kaisar batu si Changsheng telah mencapai puncaknya, itu telah menyebabkan badai darah. Namun, segala sesuatu tentang si Changsheng tidak jelas. Tidak ada catatan sejarah khusus tentang dia. Adapun Longchen, dia tidak pernah tertarik mempelajari sejarah. Gu Oran dan Xiachen sama-sama sangat tertarik dengan mayat ras batu. Xiachen khususnya tertarik pada kristal mereka. Mereka memiliki rune surgawi-dau surgawi alami, sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sisi lain, Gu Oran ingin mencium tubuh mereka dan melihat bahan apa yang bisa dia ambil dari mereka. Ketika set baju besi dari sekte mekanisme dipilih, Gu Oran seperti anak kecil yang bersemangat. Beberapa dari mereka masih lengkap, dan dia bisa belajar banyak hal dari mereka. Adapun yang rusak, dia selalu bisa mencairkannya untuk bahan berharga mereka. Membersihkan medan perang membutuhkan waktu dua jam. Pertempuran itu sangat intens meskipun itu singkat. Beberapa mayat bahkan telah menembus bermil-mil ke dalam tanah. Selama waktu ini, para prajurit Dragon Glute yang telah berpartisipasi dalam pertempuran berhasil mengusir racun yang menyerang tubuh mereka dan menyembuhkan diri mereka sendiri. Cedera Longchen juga sembuh hanya dalam waktu setengah dupa. Meskipun luka-lukanya tampak mengerikan, rune pembongkaran baju besi Zhao Hu Ji itu tidak mengandung energi surgawi-dau atau energi surgawi. Energi semacam itu akan menempel pada luka dan terus-menerus menghancurkan tubuh. Tanpa mereka, penyembuhan jauh lebih mudah. Saat Guoran mengambil alih pembersihan harta rampasan perang, Xia Chen terus mengawasi piringan formasi. Ada dua titik cahaya yang bergerak pada dis. Bos, Zhao Hu Ji telah berhenti, dan responsnya menjadi lemah. Dia kemungkinan besar telah memasuki dunia kecil. Kata Xia Chen. Longchen tersenyum. Berdiri, dia mengumumkan, Saudara-saudara, waktu istirahat sudah berakhir. Kali ini, kita akan menyingkirkan sarang sekte mekanisme. Bab 2118 banding 2118. Di mana wilayah Suan Timur bertemu dengan wilayah Suan Utara, ada gunung yang sunyi. Tempat ini pernah menjadi tempat tambang kristal roh raksasa. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya telah memperebutkan daerah ini sebelumnya. Tidak diketahui berapa banyak nyawa ahli yang telah berakhir di sini. Kemudian, semua kristal roh telah digali, dan tempat itu ditinggalkan. Karena pertempuran yang telah terjadi di sini, medannya rusak parah. Tanpa kehadiran kristal roh, ki spiritual di sini menjadi jarang. Tidak ada cukup energi bagi pohon untuk tumbuh di sini. Hanya beberapa gulmaliar dan onak tak bernama yang berhasil bertahan hidup di udara tipis, mengekspresikan sifat pantang menyerah mereka kepada dunia. Melihat pemandangan yang sunyi ini, Guoran tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan curiga, Xia Chen, apakah kamu yakin tempat ini adalah pintu masuk ke sekte mekanisme? Long Chen telah membawa Dragon Blood Legion ke sini. Ketika mereka melihat lokasi yang sepi, mereka semua merasa ragu apakah Xia Chen telah membawa mereka ke tempat yang tepat atau tidak. Dimanapun para ahli sering pergi biasanya akan berkembang dengan kehidupan. Ki spiritual yang dimiliki para ahli secara alami akan menyehatkan tanah. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu pintu masuk atau bukan, tapi sinyal Zhao Huji menghilang di sini. Saya masih bisa merasakan tanda spiritual yang ditinggalkan bos padanya, kata Xia Chen dengan percaya diri. Itu sangat biasa. Armor Sekte mekanisme menyegel aura kehidupan dan yuan spiritual mereka. Tanah tandus semacam ini tidak akan menarik perhatian siapapun, jadi ini adalah tempat yang baik bagi mereka untuk bersembunyi. Jangan khawatir Xia Chen, setelah Anda menemukan lokasi umum, kami dapat mulai mencari pintu masuk. Letakkan formasi penyembunyi untuk menyembunyikan semua orang. Bagaimanapun, kami memiliki lebih banyak waktu daripada mereka, kata Long Chen. Zhao Huji pasti perlu berdiskusi dengan petinggi untuk memberi tahu mereka tentang kerugian mereka. Mereka perlu membuat rencana serangan balik dan bahkan mungkin berkomunikasi dengan ras batu. Itu semua akan memakan waktu. Xia Chen mengangguk dan menyembunyikan prajurit Dragon Blood. Adapun yang lain, mereka duduk dan bermeditasi, menjaga diri mereka dalam kondisi prima untuk pertempuran. Bos, kenapa kamu tidak membiarkan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bergabung dengan kami? Kekuatan serangan mereka luar biasa, kata Guoran. Ke Yuzu ingin membawa para ahlinya bersama mereka, tetapi Long Chen menolak, memberi tahu mereka untuk menjaga wilayah mereka. Bisakah kamu berpikir sebelum berbicara? Apakah Anda pikir kami satu-satunya yang mampu merencanakan melawan orang lain? Apakah Anda yakin bahwa setiap tindakan kita telah dirahasiakan? Bagaimana jika seseorang memperhatikan beberapa hal dan mengetahui langkah kita selanjutnya? Jika kita menyerang sekte mekanisme hanya untuk kembali keras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang hancur, apa yang akan kita lakukan? Tanya Long Chen dengan kesal. Tidak mungkin kita memiliki pengkhianat di antara kita, kata Guoran. Bahkan tanpa pengkhianat, apakah kamu yakin tidak ada yang menonton pertempuran? Apakah Anda yakin tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik dalam formasi selain Xia Chen? Apakah Anda yakin tidak ada yang bisa menentukan target kami berdasarkan beberapa petunjuk? Jangan berpikir bahwa hanya karena kita lebih kuat, kita bisa ceroboh. Salah langkah dan kita masih bisa kalah. Anda tidak pergi ke pertemuan itu, jadi Anda tidak tahu seberapa kuat orang-orang itu. Mengabaikan semua jenius lainnya, jika saya tidak hadir, bagaimana Anda menangani si Ling Feng dan Xiao Wuji? Bagaimana jika seseorang seperti si Ling Feng pergi untuk menghancurkan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sementara kita semua pergi? Kita mungkin tidak tahu siapa yang melakukannya. Hanya karena Xia Chen memiliki banyak cadangan, bukan berarti kita bisa bodoh. Saya tidak ingin melibatkan orang lain, mengerti. Dragon Blood Legion tidak takut mati. Ah, aku mengerti bos. Saya tidak terlalu teliti dalam berpikir. Guoran mengangguk. Tidak ada yang bisa sepenuhnya teliti karena kita adalah manusia, bukan dewa. Orang akan selalu memiliki beberapa kekurangan. Ketika datang kepada saya, saya dapat bertindak secara logis sekarang karena saya tenang, tetapi jika saya marah, saya akan menyerang terlepas dari hal lain. Saudara-saudaraku semua bersatu. Kita hidup bersama, dan kita mati bersama. Kasus terburuk, 20 tahun kemudian, kita akan bereinkarnasi dan menjadi orang baik lagi. Long Chen menepuk bahu Guoran sambil tersenyum. Hei hei, kami menyukai karakter dominanmu ini. Kami berkultivasi untuk dapat hidup dan bertindak dengan bebas. Untuk bisa mengikuti bos, hidup kita tidak sia-sia, kata Guoran. Tidak buruk, kemampuan menyedotmu telah tumbuh. Ini tidak sekaku sebelumnya, tawa Long Chen. Bos, kami hanya membawa seribu orang. Untuk menyerang sekte dari zaman kuno hanya dengan jumlah kita, bukankah itu terlalu arogan? Tanya Guoran. Pada awalnya, Guoran bersemangat, tetapi sekarang setelah Long Chen menyuruhnya untuk memikirkan semuanya, dia mulai gelisah. Sekte mekanisme telah mengangkat banyak ahli. Mereka telah memanggil 3.000 Ahli Nether Passage hanya untuk menyerang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dasar menakutkan macam apa itu? Lebih jauh lagi, untuk sebuah sekte untuk dapat membesarkan seorang jenius seperti Zhao Wuji berarti mereka harus memiliki banyak kartu truf yang menakutkan. Alasan para prajurit Dragon Blood mampu menghancurkan orang-orang yang datang kepada mereka adalah karena mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Jika itu adalah bentrokan langsung, bahkan jika Dragon Blood Legion bisa menang, itu akan datang dengan harga yang mahal. Setelah beralih dari bertahan ke menyerang, keunggulan mereka telah menghilang. Keyakinan Guoran mulai memudar. Yang terpenting, dia tidak memiliki baju besi barunya, dan dia hanya memiliki beberapa anak panah penusuk baju besinya. Arogan, kita harus sombong. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejutkan orang-orang tertentu, dan mereka hanya akan terus membawa kita masalah tanpa akhir. Kita harus sombong dan mendominasi. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menunggu sampai armor Anda selesai dan rana Anda telah meningkat. Orang lain juga akan meningkat pada saat yang sama, dan kami memiliki begitu banyak musuh sehingga kami akan terus-menerus terganggu dan tertunda. Itu sebabnya kita perlu mengambil risiko sementara yang lain tidak. Nyali besar, risiko besar, mereka membawa kekayaan besar juga, kata Long Chen. Baiklah, itu terlalu dalam untukku. Yang perlu saya ketahui adalah selama saya mengikuti bos, hidup pasti akan menyenangkan dan pedas, kata Guoran. Aku sudah menemukannya. Xia Chen tiba-tiba menyelam mereka. Sebuah tanda telah muncul di piringan formasinya. Tanda ini adalah gambar gerbang. Long Chen tersenyum. Xia Chen jauh lebih bisa diandalkan daripada Guoran. Dia telah menemukannya begitu cepat. Xia Chen pergi ke ruang antara dua gunung, tapi itu masih tandus tanpa fluktuasi. Tidak ada petunjuk. Gerbangnya ada di sini. Di sisi lain gerbang adalah dunia kecil sekte mekanisme. Bos, jika Anda memberi saya beberapa jam lagi, saya bisa membongkar gerbangnya. Lindungi aku saat aku membangun formasi untuk menyembunyikan kita saat aku melakukan ini. Xia Chen segera mulai bekerja. Tidak perlu terlalu banyak kesulitan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan Efil Moon. Membagi surga tujuh. Sebuah retakan muncul di kehampaan. Di sisi lain celah itu bukanlah kegelapan tanpa akhir, tetapi dunia lain. Itu berarti bahwa Xia Chen telah benar-benar menemukan simpul spasial yang tepat. Split the Heaven secara alami memiliki kekuatan untuk memisahkan dunia. Itu khusus dalam memecahkan hambatan, termasuk dinding spasial. Siapa di sana? Orang-orang di sisi lain segera terkejut, dan lusinan ahli lapis baja datang terbang. Orang-orang yang akan menghancurkan sekte mekanismemu. Long Chen mendengus dan menebas Efil Moon lagi, menggambar ex-raksasa di kehampaan. Ruang di sekitarnya hancur, dan ledakan kuat meniup kembali pasir dan batu di sekitarnya. Adapun para ahli sekte mekanisme yang telah terbang, mereka terlempar ke belakang. Sebuah gerbang raksasa menampakkan dirinya di udara. Long Chen telah menghancurkan pertahanan dunia kecil, sepenuhnya mengungkapkan gerbang. Gerbang bergetar hebat, dan alarm berbunyi di sisi lain. Itu mungkin untuk melihat sebuah kastil besar di dalamnya yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi. Long Chen melompat ke dalam. Visinya tentang dunia kecil semakin jelas. Dia dikelilingi oleh gedung pencakar langit. Di tengah dunia kecil adalah menara raksasa. Itu adalah bangunan terbesar di dunia ini, dan dikelilingi oleh rune. Dindingnya tembus pandang, dan mereka bisa melihat roda gigi raksasa berputar perlahan di dalamnya. Roda gigi itu mengendalikan ritme aneh dari seluruh dunia kecil. Fokus Long Chen langsung tertarik ke menara. Gambar pedang raksasa merobek langit, menghancurkan hukum dunia ini. Membagi surga delapan. Raungan Long Chen seperti raungan dewa. Itu bergemuruh di seluruh langit, dan gambar pedang Efilmun menabrak menara raksasa itu. Itu seperti kemarahan surgawi. Seluruh dunia terbelah menjadi dua, dan menara raksasa itu meledak. Dengan hancurnya menara, sisa bangunan langsung meredup. Zhao Wu Ji, bukankah kamu menyuruhku menunggu? Saya agak tidak sabar, jadi saya pribadi datang untuk menemukan Anda. Orang-orang dari sekte mekanisme, dengarkan baik-baik. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepat dan lari, atau jangan salahkan pisau daging saya karena tanpa ampun. Petik 2 Teriakan Long Chen bergema di seluruh dunia kecil. Satu demi satu aura menakutkan mulai muncul di dalam sekte mekanisme. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gedung-gedung raksasa, menyerang Long Chen. Bab 2.119 benar-benar cukup kuat untuk memusnahkan dunia. Long Chen Satu sosok khususnya meraung marah di antara sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya itu. Zhao Wu Ji lah yang melarikan diri kembali ke tempat ini. Awalnya, sekte mekanisme telah menyiapkan perjamuan sebagai perayaan. Mereka telah mengirim sejumlah besar elit dan hanya menunggu Zhao Wu Ji dan mereka kembali dengan kemenangan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa, termasuk Zhao Wu Ji, hanya sembilan orang yang akan kembali. Zhao Wu Ji terluka sangat parah sehingga dia kehilangan kesadaran. Sekte mekanisme segera mengumpulkan para petinggi. Mereka telah menyelamatkan Zhao Wu Ji dan mendengarkannya tentang apa yang telah terjadi. Saat menyembuhkan, Zhao Wu Ji menceritakan keseluruhan cerita kepada mereka. Pada saat dia selesai, mereka belum membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan ketika Long Chen masuk. Alarm baru saja berbunyi ketika Long Chen menghancurkan menara inti mereka. Menara itu adalah inti dari formasi besar mereka. Di masa lalu, sekte mekanisme telah diserang oleh para ahli kuat lainnya, tetapi tanpa kecuali, mereka semua tidak pernah kembali. Mereka telah dimusnahkan oleh formasi besar mereka. Mungkin itu karena keadaan terlalu damai terlalu lama, atau mungkin karena mereka telah disegel begitu lama sehingga mereka menggunakan terlalu banyak sumber daya. Bagaimanapun, untuk menghemat beberapa sumber daya, mereka telah mematikan fungsi pembunuhan otomatis formasi besar. Menjaga formasi tetap aktif berarti menghabiskan banyak sumber daya. Pada awalnya, mereka baru saja menutup aspek pembunuhannya, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menutup aspek pertahanan juga. Sejak mereka memilih tempat ini sebagai pintu masuk ke dunia kecil mereka, mereka telah disembunyikan, dan tidak ada yang pernah menemukan mereka. Mereka mulai menjadi ceroboh, berpikir bahwa tidak ada yang bisa menemukan mereka di sini. Akibatnya, Long Chen telah menemukan mereka. Tidak hanya dia menemukan mereka, tetapi dia juga telah menghancurkan inti dari formasi besar mereka. Dengan hancurnya menara, apakah itu formasi pertahanan mereka atau formasi pembunuhan mereka, semuanya telah berubah menjadi sampah. Melihat ini membuat Zhao Huji sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Bunuh dia, sisa dari sekte mekanisme juga marah. Serangan yang satu ini dari Long Chen adalah penghinaan terbesar yang pernah diderita sekte mekanisme sepanjang sejarah. Tepat pada saat ini, salah satu tetua mengeluarkan meriam pemusnahan dewa. Begitu Zhao Huji melihatnya, dia berubah menjadi hijau karena ketakutan. Berhenti. Baru saat itulah penatua ingat bahwa Zhao Huji telah mengatakan bahwa Long Chen memiliki pemanah yang menakutkan di sisinya. Mayoritas orang yang dibawa Zhao Huji terbunuh karena pemanah itu menembakkan God Extermination Cannon. Dia buru-buru menyingkirkannya. Empat tetua pelindung sekte agung, bunuh dia. Tidak perlu menangkapnya hidup-hidup, teriak Zhao Huji. Empat sesepuh mengenakan baju besi bersisik ungu mengelilingi Long Chen. Tembakan jaring keluar dari telapak tangan mereka, menyelimuti Long Chen. Gerakan keempat sesepuh itu serempak. Mereka jelas sangat terampil dalam bekerja sama. Jaring ditutupi duri tajam yang meneteskan cairan biru. Enyah. Api keluar dari tubuh Long Chen, membentuk sangkar di sekelilingnya. Dia telah mengeluarkan penjara api raging. Namun, kali ini, dia tidak menggunakannya untuk menjebak seseorang. Sebaliknya, kandang dengan cepat menyebar ke arah empat sesepuh. Jaring yang mereka tembakan langsung dibakar, sementara sangkar terus menyebar. Keempat sesepuh mencoba menghentikannya, tetapi ketika api yang kuat menyerang mereka, ekspresi mereka berubah dan mereka mundur. Mereka terkejut menemukan bahwa ketika api menyentuh baju besi mereka, baju besi tahan api mereka mulai terbakar. Mereka segera fokus pada memadamkan api, atau baju besi mereka akan hancur. Sekte mekanisme yang menakutkan seluruh dunia hanya bergantung pada beberapa metode memalukan untuk bertahan hidup. Ketika mekanisme Anda rusak, Anda langsung menjadi sampah. Tidak heran Anda menjaga mekanisme Anda dengan sangat ketat. Jika ini semua kemampuan yang Anda miliki, maka jangan buang waktu saya lagi. Sekte mekanisme Anda sedang dihancurkan hari ini. Petik 2. Penjara api yang menyebar di sekitar Longchen meledak, melepaskan api ke seluruh dunia kecil. Di dalam nyala api itu, Longchen mengangkat tangan kanannya. Teratai api perlahan mengembun. Udara panas menyebar. Dunia terus terbakar saat aura menakutkan memenuhi langit dan bumi. Api di sekitar Longchen berdesir. Dia seperti berada di danau. Satu bola perlahan muncul di masing-masing dari sembilan kelopak teratai. Energi api melonjak di dalam bola-bola itu. Mereka berkobar seperti bintang, dan setelah yang pertama, set bola api kedua juga muncul. Kedua set bola tampaknya memiliki energi yang sama sekali berbeda. Mereka berdua saling menolak dan menarik, berputar di sekitar satu sama lain. Saat mereka berputar, bola ketiga muncul di antara mereka, dan kemudian ketiga bola itu menghilang, bergabung menjadi satu diagram Teji. Teratai api bergidik. Itu kemudian tumbuh secara eksplosif, meluas dari satu kaki panjangnya hingga ratusan kaki panjangnya. Itu benar-benar berbeda dari teratai api yang dipanggil Long Chen sebelumnya. Kali ini, sembilan diagram Teji secara alami bergerak dari kelopak ke tengah. Ketika sembilan diagram Teji bertemu, mereka bergabung menjadi satu diagram Teji besar. Teratai api bergetar, itu seperti dianugerahkan dengan kehidupan. Bola api muncul di sembilan kelopak sekali lagi. Sembilan bola melepaskan sinar cahaya surgawi yang bergabung dengan diagram inti Teji. Sembilan lampu terhubung, menciptakan lingkaran aneh. Energi api di sekitar Long Chen menghilang, dan seluruh dunia kecil dilemparkan ke dalam kegelapan. Satu-satunya hal di dalamnya adalah teratai yang terbakar. Panas yang mengerikan menyebabkan batu bata di tanah sekte mekanisme meleleh. Beberapa bangunan terbakar, dan para murid sekte melarikan diri dengan panik. Bunuh dia bersama. Zhao Wuji terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen memiliki gerakan yang begitu menakutkan. Sejak mereka bertarung, dia berpikir bahwa dia telah mengetahui tingkat kekuatan Long Chen. Meskipun dia telah kalah dua kali, dia selalu berpikir bahwa dia hanya sedikit jauh dari mengalahkan Long Chen. Namun, melihat teknik yang benar-benar mengerikan ini, dia menyadari bahwa Long Chen tidak pernah mengeluarkan kekuatan aslinya. Puluhan ribu ahli dari sekte mekanisme menyerang Long Chen pada saat yang bersamaan. Semburan serangan terbang ke arahnya saat mereka semua menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka. Jika mereka tidak takut Guoran bersembunyi di suatu tempat, mereka akan mengeluarkan meriam pemusnahan dewa. Lotus api pemusnahan dunia di tingkat bintang 1. Long Chen memandangi bintang tunggal di setiap kelopak dan tersenyum. Teratai api pemusnahan dunia ini akhirnya mengambil bentuk yang tepat hari ini. Hari ini, aku akan menggunakan sekte mekanismemu untuk menguji langkahku. Long Chen melemparkan teratai api ke dunia di bawah mereka. Itu langsung tumbuh lebih besar. Teratai api raksasa memenuhi langit. Serangan dari para ahli sekte mekanisme dilahap hanya oleh gelombang luar yang berasal dari teratai api. Senjata mereka langsung meleleh. Bagaimana ini terjadi? Mustahil. Peringatkan Patriark. Sudah terlambat. Lari. Teriakan panik terdengar. Para ahli sekte mekanisme hanya ahli dalam mekanisme mereka. Adapun seni magis, mereka hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang mereka. Melihat bahwa serangan mereka semua tidak efektif terhadap teratai api ini, mereka tercengang. Mereka kemudian melarikan diri untuk hidup mereka. Ketika teratai api hendak menyerang tanah, itu tumbuh sekali lagi. Sembilan air terjun bintang di atasnya tidak meledak seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka langsung keluar. Pada saat itu, semua kekuatan mereka kembali ke diagram Taiji di tengah. Diagram Taiji berhenti berputar dan tiba-tiba meledak. Lotus api pemusnahan dunia berubah menjadi bola raksasa. Itu bukan bola pelindung. Ini dengan cepat menyebar. Semua bangunan dan orang-orang di jalurnya hancur berkeping-keping dan kemudian dibakar. Tidak. Teriakan putus asa terdengar. Beberapa ahli yang melarikan diri dimakan oleh teratai api, menghilang tanpa jejak. Api memenuhi seluruh dunia kecil. Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tengah benturan. Semua bangunan di dunia kecil ini telah hancur. Dunia yang bising ini menjadi sunyi. Ini terlalu berlebihan. Long Chen sendiri tercengang. Dia tidak berani membayangkan bahwa teratai api pemusnahan dunianya akan sangat menakutkan. Ini benar-benar menghancurkan dunia. Selama pengumpulan pahlawan masa lalu dan sekarang, dia telah membuat terobosan dengan teratai api pemusnahan dunia dan telah mengujinya dengan api pembakaran surga. Kali ini, dia telah menggunakan api roh air dao terbalik. Tetapi dia tidak mengira nyala api ini akan menyebabkan perubahan pada teratai api, menghasilkan lingkaran aneh yang terbentuk di antara air terjun bintang. Itu baru saja satu starfall di setiap kelopak. Bagaimana jika sudah dua, atau tiga. Seberapa kuat itu nantinya? Long Chen bersemangat dan gugup. Dia merasa tidak percaya. Teknik mengerikan seperti itu sebenarnya telah dibuat olehnya. Di tepi dunia kecil, tumpukan puing bergeser dan sesosok merangkak keluar. Orang ini hangus hitam seluruh. Tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Hanya matanya yang memberi petunjuk tentang identitasnya. Itu adalah Zhao Wuji. Zhao Wuji tidak lagi arogan dan tirani seperti dulu selama pertemuan itu. Dia bahkan belum sepenuhnya pulih dari cedera sebelumnya ketika serangan ini menyerangnya. Jika ahli lain tidak menggantikannya untuk memblokir api, dia pasti sudah mati. Namun, dia pada dasarnya adalah mayat sekarang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ini tidak mungkin nyata. Zhao Wuji bergidik. Dia tidak bisa menerima bagaimana sekte mekanisme yang mulia telah berubah menjadi reruntuhan oleh satu serangan dari Long Chen. Ledakan Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari bawah tanah. Niat membunuh yang ganas menyebar saat sesepuh berambut liar perlahan melayang keluar dari bumi. Bab 2120 Indra ke-6, rasakan surga. Penatua yang melayang tampak gila. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Ada noda darah besar di sekitar mulutnya. Melihat penatua itu, Long Chen dengan cemas bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak mencapai impianmu sebelum mati? Kepala keluarga, Zhao Wuji menjerit kaget saat melihat sesepuh itu. Elder tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan pedang berwarna darah muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi oleh baju besi yang menyeramkan. Seperti binatang buas, dia menyerang Long Chen. Mendengar bahwa ini adalah patriark, Long Chen punya firasat buruk. Dia hampir tidak punya waktu untuk mengeluarkan Evil Moon sebelum tetua tiba di depannya. Ledakan Mengandalkan intuisinya, Long Chen berhasil meningkatkan Evil Moon tepat pada waktunya untuk memblokir serangan ini. Tetapi ada kekuatan yang tak tertahankan di balik pedang musuhnya yang tidak bisa dia hentikan. Long Chen menabrak tanah, meninggalkan parit panjang. Dia dikejutkan oleh kekuatan sesepuh ini. Tampaknya kekuatannya tidak sepenuhnya berasal dari baju besinya karena tulang Long Chen telah patah oleh serangan yang satu ini. Bahkan sebelum Long Chen berhenti, delapan rantai ditembakkan dari punggung sesepuh. Di ujung rantai ada kepala hantu jahat yang meratap saat mereka menembak Long Chen. Setiap satu dari rantai itu menyebabkan suara yang menusuk telinga saat mereka merobek udara. Ledakan Dengan teriakan, Long Chen menebas Evil Moon ke rantai pertama. Rantai itu dipukul mundur, sementara Long Chen dikirim terbang sekali lagi oleh kekuatan mengamuk di dalam rantai. Kekuatannya, ekspresi Long Chen berubah. Rantai terus bersiul ke arah Long Chen, dan dia tidak bisa mengeluarkannya secara langsung. Dia berulang kali mengelak, menyebabkan rantai menembus jauh ke dalam tanah. Ledakan Namun, rantainya sangat cepat, sangat cepat sehingga orang lain tidak akan bisa bereaksi. Tidak dapat menghindari mereka semua, Long Chen hanya bisa memblokirnya lagi. Itu seperti palu raksasa telah memukulnya. Dia batuk seteguk darah, tapi sekarang dia yakin dengan basis kultivasi sesepuh ini. Dia berada di langkah keempat meter passage. Ahli meter passage langkah keempat bisa mengendalikan energi samsara. Itu adalah semacam hukum, hukum reinkarnasi, hukum siklus tanpa akhir. Kekuatan Long Chen sendiri tersedot oleh siklus itu dan perlahan-lahan menjauh sampai menghilang. Suatu ketika-ketika dia terluka, Daois Heavenly Vader telah membantunya sedikit sehingga dia bisa sembuh. Pada saat itulah dia memperoleh secercah wawasan tentang alam samsara. Semua tau surga dan bumi terkandung dalam ranah reinkarnasi ini. Setelah menghadapi kekuatan semacam ini, tidak ada cara untuk melakukan serangan balik. Kecuali jika kekuatan Long Chen bisa melampaui kekuatan samsara lawannya, semua serangannya tidak akan berguna. Long Chen berulang kali diblokir dengan Evil Moon, setiap serangan menyebabkan dia batuk seteguk darah dan ditiup kembali. Di depan kekuatan samsara ini, kekuatannya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap pukulan membuatnya merasa seperti tubuhnya akan hancur berantakan. Dia memiliki pemikiran untuk menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens dan melihat apakah itu bisa melakukan apa saja, tetapi serangan tetua datang terlalu cepat baginya untuk melakukan itu. Ada delapan rantai yang terus-menerus menyerangnya. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan baginya untuk melepaskannya. Orang tua, jika kamu masih tidak melakukan apa-apa, aku akan dipukuli sampai mati. Teriak Long Chen tiba-tiba. Bodoh, apa yang aku ajarkan padamu? Apakah kau sudah melupakannya? Suara omelan lelaki tua itu terdengar dari langit. Saat aku mengajarimu bentuk ke-6 dari Split the Heavens, bukankah aku mengajarimu tentang Indra ke-6? Tidak peduli bagaimana siklus 10 ribu tau, satu pedangku dapat menghancurkannya. Semua transformasi kosong, semua perubahan tidak meninggalkan sumber, semua liku-liku sama di depan Indra ke-6. Anak kecil, apakah kamu sudah melupakan semuanya? Petik 2. Sosok besar lelaki tua itu muncul di langit, dan Long Chen mengutuknya di dalam. Mudah baginya untuk berbicara, tetapi kekuatan samsara ini mengguncang hukum spasial dan tao di sekitarnya. Bagaimana dia bisa membuka Indra ke-6-nya dalam skenario ini? Apa yang disebut Indra ke-6 ini mengacu pada bahkan tidak melihat gerakan lawannya. Itu sepenuhnya mengandalkan perasaan. Idenya adalah untuk sepenuhnya mengandalkan perasaan ini untuk menghindar saat Anda mengaktifkan Split the Heavens. Namun, dengan ruang di sekitarnya yang terganggu oleh kekuatan samsara yang lebih tua, apa yang seharusnya dirasakan Long Chen? Jika dia menyerang secara membabi buta, itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Untuk apa kamu ragu-ragu? Bagaimana Anda akan tahu apakah itu akan berhasil atau tidak jika Anda tidak mencobanya? Kapan kamu menjadi pengecut seperti tikus? Teriak lelaki tua itu. Jika dia harus mati, maka dia harus mati. Pendapat pria tua itu tentang dirinya menurun. Mengepalkan giginya, Long Chen menenangkan dirinya dan mengusir semua pikirannya yang mengganggu. Dia mengangkat Evil Moon ke langit dengan kedua tangan. Gambar pedang hitam merobek langit, menyebabkan dunia berubah warna. Seluruh dunia kecil bergidik. Meskipun Long Chen juga telah menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens sebelumnya, itu bukanlah serangan kekuatan penuh. Setelah melihat bahwa Menara Kuno kemungkinan besar adalah pusat dari seluruh sekte mekanisme, Long Chen hanya menggunakan jumlah kekuatan yang dia anggap perlu untuk menghancurkannya. Di hadapan ahli Netterpasej langkah keempat, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, serangannya hanya akan terasa gatal. Ketika Long Chen sepenuhnya membenamkan dirinya dalam bentuk kedelapan dari Split the Heavens, dia tiba-tiba merasakan ruang kacau ini menjadi jelas. Rasanya seperti waktu telah melambat. Serangan berantai yang datang ke arahnya tampaknya secara alami melewati tubuhnya tanpa dia harus menghindar. Serangan-serangan itu sebenarnya tidak hilang, hanya saja tubuh Long Chen secara otomatis merasakan bahaya dan menghindar saat dia menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Jadi ini yang dimaksud dengan Indra ke-6, Indra Surga. Long Chen baru mengerti sekarang. Split the Heavens benar-benar seni mistis. Pria tua itu akhirnya tersenyum ketika melihat Long Chen tampak berenang melalui serangan tetua. Sembilan bentuk Split the Heavens adalah harta paling berharga dari Heaven Splitting Battle Sec dan fondasinya. Itu adalah satu-satunya keterampilan pertempuran mereka, tetapi pada hari itu, itu sudah cukup untuk menjadikan mereka pemimpin dari tiga sekte besar surgawi. Pendiri sekte pertempuran pemisah surga telah mengambil semua kerumitan dan rahasia dao dan menyaringnya menjadi sembilan seni sederhana, menciptakan warisan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk masa depan. Kebijaksanaan dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk menciptakan hal seperti itu sangat mengejutkan. Serangan Patriark Sekte mekanisme tidak dapat menemukan Long Chen. Semakin banyak energi berkumpul di dalam gambar pedangnya sampai ruang berputar sangat buruk sehingga mulai runtuh. Melihat betapa kuatnya citra pedang itu tumbuh, bahkan lelaki tua itu pun kagum. Dia tidak menyangka Long Chen memiliki kemauan yang cukup kuat untuk mengendalikan begitu banyak energi. Menggunakan Split the Heavens tidak hanya membutuhkan sejumlah besar yuan spiritual, tetapi juga membutuhkan kemauan yang kuat. Bahkan, yang terakhir bahkan lebih penting daripada yang pertama. Itu karena kamu harus memiliki keinginan untuk benar-benar membelah langit sebelum menggunakan skill. Itu adalah keinginan untuk memecahkan langit dan melarikan diri dari ikatan apapun. Adapun pembudidaya, mereka biasanya perlu menyesuaikan diri dengan Tau Surgawi, mengikuti hukum mereka. Satu-satunya cara untuk naik adalah mencapai tingkat pendalaman dengan Tau Surgawi sehingga Anda menjadi satu dengan Tau Surgawi. Namun, jalur sekte pertempuran pemisah surga berbeda. Meskipun mereka menghormati Tau Surgawi, mereka tidak mengikuti mereka. Ada perasaan samar bertarung melawan Tau Surgawi. Itulah mengapa semua murid sekte pertempuran pemisah surga tangguh dan keras kepala. Itu terkait dengan kultivasi mereka. Mereka membutuhkan kemauan untuk bertarung melawan langit. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk sepenuhnya melepaskan esensi Surgawi dari Split the Heavens. Adapun keinginan yang Longchen ekspresikan saat ini, itu bukan lagi keinginan untuk membelah langit, tetapi untuk menghancurkan langit menjadi berkeping-keping, untuk menginjak-injak semua Tau di bawah kakinya. Split the Surga 8 Longchen meludahkan nama teknik ini satu kata pada satu waktu. Setiap kata melolong di seluruh dunia. Suaranya seperti gendang Surgawi yang menggelegar. Akhirnya, pedangnya jatuh. Itu seperti sungai hitam bintang yang menebang dari kosmos, langsung menuju yang lebih tua. Penatua itu tiba-tiba menarik kembali rantainya. Dengan lolongan, pedang berwarna darah di tangannya melepaskan sinar cahaya yang cemerlang. Semua sisik di tubuhnya menyala, rune aneh melayang keluar dari masing-masing sisik. Mereka mengalir ke serangannya seperti air pasang. Suara seperti deburan ombak bergema di udara. BOOOM Kedua serangan mereka jatuh bersamaan. Kekosongan itu berdengung dan bergetar. Saat cahaya pedang meledak, gambar pedang Longchen mengirim yang lebih tua terbang. Penatua itu batuk setegup darah. Lubang besar muncul di baju besinya. Bagus sekali. Seru lelaki tua itu. Serangan Longchen ini benar-benar melepaskan kehendak seplit the heavens. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia berhasil mematahkan serangan lawannya yang mengandung kehendak reinkarnasi. Setelah melepaskan serangan ini, Longchen segera merasakan gelombang kelemahan. Satu serangan itu hampir menyedot semua kekuatannya. Namun, telah melukai ahline terpasej langkah keempat, dia dipenuhi dengan kebanggaan. Dia akan bisa membual tentang ini untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, gemuruh terdengar. Bumi terbelah, dan rantai melesat keluar dari tanah, menembak ke arah yang lebih tua. Patriark, kamu tidak bisa. Melihat adegan ini, Zhao Wuji dan orang-orang yang selamat dari sekte mekanisme mengeluarkan tangisan ngeri. Longchen juga terkejut. Rantai itu berisi fluktuasi ramuan surgawi dan bumi. Itu adalah dasar dari sekte manapun, manifestasi dari keberuntungan karma mereka. Apakah dia sudah gila? Tanya Longchen. Kamu baru menyadarinya sekarang. Teratai api Anda mengganggunya selama titik kritis. Dia berada di pengasingan bawah tanah menyerang penghalang, dan gangguan Anda menyebabkan dia menjadi bingung. Pikirannya tidak lagi jernih. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu? Kata orang tua itu. Ah, benarkah itu? Bagaimana menurut Anda? Dia bertarung murni secara naluriah. Apakah Anda tidak melihat betapa kaku serangannya? Apakah Anda benar-benar berpikir ahline terpasej langkah keempat tidak akan dapat melakukan apapun kepada Anda? Dengus pria tua itu. Hentikan patriark. Kalau tidak, sekte mekanisme selesai. Teriak Zhao Wuji. Baru pada saat itulah para ahli lainnya bergegas untuk memutuskan rantai. Mereka yang menghalangi saya akan mati. Sang patriark tiba-tiba meraung. Cahaya dari rantai meledak dengan kekuatan. Pakar sekte mekanisme yang telah bergegas hancur berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Wuji pucat karena putus asa. Ini sudah berakhir. Sekte mekanisme sudah selesai. Petik 2 Terima kasih. 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 Terima kasih.